Karena kamu bisa menggambar arai diagram sungai, itu berarti kamu ditakdirkan dengan tuanku. Namun, jika kamu ingin mendapatkan warisan tuanku, kamu tetap harus membayar harga tertentu. Penyudewa melirik ke arah Zuawan dan melanjutkan, tentu saja, jika kamu merasa cobaan ini terlalu kejam, kamu boleh menyerah. Saya tidak akan memaksamu. Zuawan segera menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa, dia telah merebut kesempatan untuk memasuki kolam dari Mu Feng dengan susah payah. Selain itu, ini adalah warisan dari penguasa makam Kaisar, seorang guru suci arcane. Bagaimana dia bisa menyerah? Karena itu masalahnya, kamu boleh masuk. Penyudewa mengungkapkan ekspresi puas saat dia berbicara dengan Zuawan. Mengangguk-angguk, Zuawan tidak ragu-ragu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba di depan pintu melengkung. Tentu saja pintu melengkung ini tertutup. Oleh karena itu, dia segera melihat ke arah penyudewa. Letakkan tanganmu di permukaan pintu batu. Aku akan memandumu ke menara percobaan. Suara acu-ta'acu dari penyudewa terus terdengar. Zuawan secara alami melakukan apa yang diperintahkan. Seketika, gelombang energi spasial menyebar dari pintu melengkung dan menyelimuti seluruh tubuh Zuawan. Dalam sekejap mata, dia menghilang di luar pintu. Ku bilang, penyu kecil, Zuawan ini adalah orang pertama dalam seribu tahun yang menyelesaikan diagram sungai. Bukankah kau bersikap terlalu tidak masuk akal dengan membiarkan dia memasuki menara percobaan? Tidak lama setelah Zuawan menghilang, sebuah suara ilusi terdengar di ruang ini. Saat suara ini terdengar, ekspresi penyudewa menjadi sedikit marah. Dasar bocah sialan. Sudah ku bilang berkali-kali, jangan panggil aku penyu kecil. Kura-kura hitam, yang selalu acuh-ta'acuh, mengungkapkan ekspresi marah. Sangat kontras dengan sebelumnya. Jika Zuawan ada di sini untuk melihat kura-kura hitam dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan terkejut. Karena kamu tidak menyukai penyu kecil, aku akan memanggilmu penyu kecil, atau penyu kecil, atau penyu konyol kecil. Dengan hubungan kita, tentu saja kita perlu saling memanggil dengan akrab. Suara ilusi terdengar lagi, menyebabkan kepala kura-kura dewa dipenuhi garis-garis hitam. Dia mengertakkan gigi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, dia tahu bahwa pemilik suara ini jauh lebih kuat darinya. Dia tidak berani memprovokasi dia. Haha, aku tidak akan menggodamu lagi. Bisakah Anda memberitahu saya alasan mengapa Anda membiarkan anak kecil itu memasuki menara ujian? Mungkin ia merasakan ekspresi tak berdaya di wajah kura-kura hitam, tapi suara halus itu menjadi hati-hati. Huff, guru memang mengatakan bahwa selama seseorang mampu menyempurnakan diagram sungai, maka orang tersebut akan dapat memperoleh warisannya. Tapi tidakkah Anda memperhatikan bahwa diagram sungai si kecil terukir di kuali batu giyok yang rusak? Kura-kura hitam juga menjadi serius. Hmm, maksudmu, kuali giyok itu yang legendaris. Pada titik ini, suara halus itu tiba-tiba berhenti, seolah takut akan sesuatu. Ya, kemungkinan besar itu adalah benda itu, benda yang tidak dapat ditemukan oleh master bahkan setelah mencari di seluruh dunia, kura-kura hitam berkata dengan lembut. Jika memang itu yang terjadi, maka kamu harus membiarkan si kecil ini menerima warisan tuanmu. Pada saat itu, dia mungkin bisa membawa warisan tuanmu ke tingkat yang lebih tinggi, suara halus itu berkata dengan suara rendah. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Karena lelaki kecil ini memiliki benda itu, aku jadi lebih berhati-hati. Aku ingin melihat apakah lelaki kecil ini memiliki kualifikasi untuk memiliki sesuatu yang bahkan tuanku tidak punya. Saat itu, aku ingat tuanmu tinggal di menara ujian selama 49 hari sebelum keluar, kan? Apakah menurut Anda si kecil ini akan melampaui hasil tuanmu? Suara halus itu bertanya dengan penuh minat. Bakat spiritual si kecil ini tidak buruk, tapi aku merasa itu masih sedikit lebih rendah dari tuanku. Mungkin melewati menara ujian seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi waktu yang dibutuhkan pasti akan melampaui 49 tuanku. Hari, kata kura-kura hitam dengan percaya diri. He he, sepertinya kamu sangat percaya pada tuanmu. Jika saatnya tiba, mari kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan anak kecil ini untuk menyelesaikan pelatihannya. Setelah suara ilusi itu selesai berbicara, perlahan menghilang tanpa jejak. Kura-kura hitam melihat sekeliling. Meski suaranya kini hening, ia tahu bahwa orang itu telah memperhatikan tempat ini. Saat Zuawan membuka matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di depan dinding batu yang agak monoton. Dinding batu ini panjangnya 10 kaki dan tinggi 5 kaki, dan permukaannya diukir dengan kata-kata yang padat. Sekilas, bahkan Zuawan pun merasa sedikit terpesona. Tubuh manusia mempunyai rahasia, dan di dalamnya terkandung alam semesta. Ia dapat menghubungkan langit dan bumi, dan dapat memasuki sembilan dunia bawah. Energi unsur memasuki meridian, dan energi spiritual bersembunyi di niwan. Jika keduanya digabungkan, maka energi abadi dapat tercipta. Ketika tatapan Zuawan tertuju pada baris pertama dinding batu, ekspresinya membeku. Terutama baris ketiga, energi unsur memasuki meridian, dan energi spiritual bersembunyi di niwan. Jika keduanya digabungkan, energi abadi dapat tercipta. Ini sangat mengejutkan Zuawan. Ketika Zuawan membaca perlahan, keterkejutan di wajahnya segera digantikan oleh ekstasi. Ini karena isi kata-kata yang terukir di dinding batu sebenarnya adalah metode untuk menggabungkan energi unsur di meridian dan energi spiritual di Istana Niwan untuk menciptakan energi abadi yang kuat. Pertama kali Zuawan bersentuhan dengan energi abadi secara alami adalah batu abadi yang dia peroleh dari lelang pulau Asura. Batu abadi berisi susunan khusus yang dapat menggabungkan energi spiritual dan energi unsur dan mengubahnya menjadi energi abadi. Selain itu, Zuawan, yang pernah menggunakan energi abadi sebelumnya, secara alami mengetahui betapa kuatnya energi abadi. Itu jauh lebih kuat daripada energi unsur. Tidak peduli apakah itu teknik budidaya atau senjata kaisar, dengan dukungan energi abadi, kekuatannya pasti akan meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Namun, susunan di batu abadi tidak lengkap, jadi ada batasan berapa kali batu itu dapat digunakan dalam sehari. Namun, metode yang dijelaskan di dinding batu benar-benar berbeda dari prinsip batu abadi. Batu abadi bisa dikatakan semacam media asing, namun nyatanya tubuh manusia juga bisa digunakan sebagai media untuk terus memadukan energi spiritual dan energi unsur dalam tubuh. Sehingga membentuk kekuatan baru yaitu energi abadi. Jika budidaya berhasil, energi abadi dapat sepenuhnya menggantikan energi unsur dan energi spiritual, menjadi sumber energi terbaru dan terkuat bagi seorang kultifator. Berbeda dengan energi unsur dan energi spiritual, yang harus digunakan secara terpisah. Ini karena isi yang terukir di dinding batu menyebutkan bahwa energi abadi dapat digunakan seperti energi unsur dalam pertempuran, dan seperti energi spiritual, energi abadi juga dapat digunakan untuk mengukir susunan dan menampilkan berbagai teknik arcanis. Dengan kata lain, jika seseorang benar-benar menggabungkan energi spiritual dan energi unsur dalam tubuh menjadi energi abadi, kekuatan tempurnya tidak hanya akan jauh lebih kuat daripada energi unsur, tetapi ia juga akan jauh lebih efisien dalam teknik arcana. Selain itu disebutkan juga bahwa jika seseorang ingin menjadi arcana Sein Master, syarat minimalnya adalah memiliki energi abadi di dalam tubuhnya. Jika tidak, tidak akan ada harapan untuk menjadi arcana Sein Master. Dalam waktu satu bulan, pahami sepenuhnya isi di dinding batu dan gabungkan dengan sedikit energi abadi. Kamu akan lulus. Jika gagal, kamu akan dilenyapkan. Suara acu-ta'acu bergema di menara, menyebabkan mata suawan sedikit menyipit. Tampaknya apa yang dikatakan penyu hitam sebelumnya tidak berdasar. Jika dia benar-benar gagal, mungkin ada bahaya bagi hidupnya. Terlebih lagi, ketika dia memasuki menara ujian, dia menemukan bahwa ada total tiga tingkat di menara tersebut. Ini baru tingkat pertama, dan itu sudah mengharuskan dia untuk mengolah energi abadi. Dia bertanya-tanya untuk apa dua level berikutnya. Jika kita berbicara tentang energi abadi, saya bukanlah anak sapi yang baru lahir. Namun, suawan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir dengan apa yang disebut hukuman karena ini bukan pertama kalinya dia bersentuhan dengan energi abadi. Dia bahkan sudah menggunakannya berkali-kali. Dalam hal pemahaman tentang energi abadi, dia bahkan lebih mendalam daripada beberapa orang tua. Selain itu, ada metode penanaman energi abadi yang lengkap di dinding batu. Waktu satu bulan, bagi suawan, bisa dikatakan sangat banyak. Memikirkan hal ini, suawan mengeluarkan batu abadi dan diam-diam merasakan prinsip pengoperasian susunan aneh di batu abadi. Saat dia memahami metode penanaman di dinding batu, dia memasuki kondisi meditasi. Tiga hari kemudian, suawan perlahan membuka matanya. Sudut mulutnya melengkung. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya. Di tengah telapak tangannya, ada bekas cahaya putih susu. Cahaya putih susu ini adalah energi abadi. Terlebih lagi, itu bukanlah energi abadi yang dihasilkan oleh batu abadi. Sebaliknya, itu diubah oleh suawan sendiri. Saat ini, saya baru pada tahap awal. Saya hanya dapat mengintegrasikan sedikit energi abadi. Namun, itu sudah cukup. Gumam suawan lembut. Benar saja, saat dia selesai berbicara, energi spasial menyelimuti suawan, menyebabkan dia langsung menghilang di depan dinding batu. Ketika suawan membuka matanya lagi, dinding batu itu telah menghilang. Sebagai gantinya ada aula batu besar. Di sekitar aula batu ada empat api besar berwarna putih-pucat. Api putih menyebar dan menerangi aula batu. Pada saat ini, di luar menara ujian, kura-kura dewa itu diam-diam tergeletak di tanah. Sepasang mata acuh tak acuh diam-diam menatap menara ujian. Hem, bocah ini lulus level pertama. Ini baru tiga hari. Mungkin ia telah menemukan sesuatu. Penyusur gawi tiba-tiba berdiri dan menatap menara ujian tingkat kedua yang sudah menyala. Cahaya ini berarti orang di dalamnya telah mencapai tingkat kedua. Kura-kura kecil, bocah ini hanya membutuhkan waktu tiga hari untuk melewati level pertama. Aku ingat saat itu, tuanmu membutuhkan sembilan hari untuk melewati menara ujian. Kecepatan bocah ini tiga kali lebih cepat dari kecepatan tuanmu. Haha. Saat kura-kura ilahi berdiri, suara ilusi itu terdengar sekali lagi. Meskipun suaranya terdengar tanpa hambatan, jika seseorang mendengarkan dengan cermat, dia masih bisa mendengar sedikit kejutan di dalamnya. Jelas sekali, suara ilusi ini juga cukup terkejut karena Zuawan telah melewati level pertama dalam tiga hari. Ini baru level pertama. Level kedua dan ketiga sangat sulit. Tidak bisa dilewati dalam waktu singkat. Penyudewa itu dengan dingin mendengus dan berbaring di tanah lagi. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. 1282. Alasan kenapa dia memperhatikan langit-langit begitu memasuki aula batu adalah karena ada potongan pola khusus yang terukir di langit-langit. Semua pola ini adalah diagram formasi. Zuawan bergumam pelan sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit dengan heran. Inti dari formasi asal yang dibuat oleh seorang arcanis secara alami adalah diagram formasi. Jika diagram formasi telah diatur, seseorang hanya perlu menyusun kristal asal di atas diagram formasi untuk membentuk formasi asal yang kuat. Diagram formasi mengharuskan seorang arcanis menggunakan kekuatan pikiran mereka dan menghabiskan banyak upaya untuk menariknya keluar. Diagram formasi pedang tertinggi Zuawan adalah sesuatu yang Master Lan Miao telah menghabiskan banyak waktu untuk berhasil menggambarnya. Diagram formasi adalah rahasia yang tidak disebarkan oleh banyak arcanis. Meskipun Zuawan telah memperoleh beberapa formasi asal, dia sama sekali tidak memahami prinsip di baliknya. Namun, Zuawan sebelumnya pernah belajar dengan Grand Master Lan Miao selama beberapa waktu. Oleh karena itu, dia memiliki pengetahuan tentang garis besar suatu formasi. Oleh karena itu, setelah melihat pola di bagian atas aula, dia segera menyadari bahwa itu adalah formasi Yuan. Ada juga beberapa kata yang terukir di sekitar diagram formasi. Mereka padat seperti berudu. Saat Zuawan membaca, mata Zuawan menjadi semakin cerah. Ini karena kata-kata tersebut memperkenalkan cara menggunakan energi abadi untuk menggambar diagram formasi. Menurut pengenalan kata-kata ini, menggunakan energi abadi untuk menggambar diagram formasi jauh lebih efisien daripada menggunakan kekuatan pikiran. Jika seseorang cukup terampil, mereka bahkan dapat menggunakan energi abadi untuk secara instan membuat diagram formasi dan menggunakan kekuatan formasi dao untuk membunuh musuh. Meskipun Zuawan adalah arcanis peringkat 6, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan energi abadi untuk langsung membuat diagram formasi dan menggunakan dao formasi untuk membunuh musuh. Zuawan perlahan-lahan mengerti, menara ujian tingkat pertama memungkinkan seseorang untuk mengolah energi abadi sendiri. Ini bisa dianggap sebagai semacam landasan untuk budidaya energi abadi. Tingkat kedua memungkinkan seseorang untuk melatih energi abadi dan menggunakannya untuk menggambar diagram formasi dan membunuh musuh. Zuawan samar-samar bisa merasakan bahwa persidangan ini sebenarnya mengandung jejak warisan. Lagipula, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa metode menumbuhkan energi abadi sangatlah berharga. Metode semacam ini tidak pernah terdengar di dunia luar dan belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan kata lain, ketika dia melangkah ke menara ujian, warisan dari pemilik makam telah dimulai. Namun, hukuman di menara ujian memang sangat kejam. Jika seseorang tidak dapat menyelesaikannya, mereka akan segera dibunuh. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat dan tidak mampu memahami energi abadi, menara ujian tidak akan menjadi peluang melainkan bencana. Gunakan energi abadi Anda untuk menggambar diagram formasi yang sempurna. Anda memiliki batas waktu satu bulan. Jika Anda melebihi batas waktu, Anda akan segera dibunuh. Suara dingin yang sama terdengar di benak Zuawen. Zuawen menganggukkan kepalanya, tapi pandangannya tertuju pada mural di atas. Ada total empat diagram susunan di dalamnya, dan setiap diagram susunan sangat mendalam. Jika ditarik, kekuatan mereka akan luar biasa. Keempat diagram ini tentu saja memiliki nama. Itu adalah diagram pembantaian, diagram pembantaian, diagram pembantaian absolut, dan diagram pemusnahan. Keempat diagram ini disusun dalam empat arah berbeda sehingga membentuk diagram empat pembunuhan. Diagram empat pembunuhan terdiri dari empat diagram yang lebih kecil, dan masing-masing diagram saja mampu menampilkan kekuatan yang besar. Jika keempat diagram tersebut digabungkan untuk membentuk diagram empat pembunuhan, maka kekuatannya akan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih kuat daripada diagram individual. Kekuatannya sangat besar dan perkasa, seperti kekuatan surga. Kembaran Iblis Zuawen mengembangkan dao Iblis pembantaian, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang diagram empat pembunuhan. Namun, kekurangannya sekarang adalah menggunakan energi abadi, yang tidak terlalu dia kenal, untuk menggambar setidaknya satu diagram. Ini bisa dianggap sebagai masalah utamanya. Diagram pertama yang dia pilih adalah diagram pembantaian. Matanya dipenuhi dengan keseriusan, dan pada saat yang sama, dia mengoperasikan energi mental di Istana Niwan dan energi unsur di meridiannya. Kedua jenis energi berkumpul di tubuhnya, membentuk energi abadi berwarna putih susu yang muncul di telapak tangannya. Zuawen memadatkan energi abadi di ujung jarinya, dan segera setelah itu, dia mulai menggambar perlahan di depannya. Menurut pola diagram pembantaian, guratan demi guratan, diagram tersebut terjalin dalam kehampaan. Ketika diagramnya sudah selesai seperempatnya, hembusan niat pembantaian keluar dari diagram. Zuawen tertangkap basah, dan langsung mundur puluhan langkah. Dadanya naik turun, darah dan kinya mendidih. Gagal. Dia sedikit mengernyit. Dia telah dengan jelas menggambar sesuai dengan diagram pembantaian, tetapi ketika dia menggambar seperempat diagram, diagram itu benar-benar gagal dan hancur. Itu karena kisurgawimu tidak cukup untuk mendukung seluruh formasi pembantaian. Itu sebabnya formasi pembantaian gagal ketika baru seperempat jalan yang dilalui. Suara Blacky tiba-tiba terdengar, membuat Zuowen tampak mengerti. Teruslah menggambar, saya tidak yakin saya akan gagal. Zuowen mengertakkan gigi dan tidak menyerah. Dia terus memadatkan energi abadinya, dan terus menyedot kehampaan. Kedua kalinya, dia masih gagal saat menggambar seperempat diagram. Melanjutkan. Setelah kegagalan kedua, Zuowen terus mencoba. Kegagalan ketiga. Kegagalan keempat. Pada upaya ke-10, energi abadi Zuowen benar-benar meningkat sedikit dalam proses menggambar diagram dengan putus asa. Untuk pertama kalinya, diagram itu menembus seperempat, dan dia benar-benar menggambar setengah diagram sebelum gagal dan hancur. Ketika dia menemukan bahwa energi abadinya terus meningkat setelah gagal, mata Zuowen bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia terus menggambar diagram pembantaian dengan sekuat tenaga. Dalam proses mempraktikan diagram pembantaian tanpa mempedulikan nyawanya, ia menjadi lebih mahir dalam budidaya energi abadi, dan cadangan energi abadi di tubuhnya juga menjadi lebih dalam. Saat Zuowen sedang berlatih diagram pembantaian di menara percobaan, lautan kesengsaraan di luar makam raja telah benar-benar tenang. Setelah arai dewa iblis yang dipimpin oleh Yaodai mengusir klon serangga surgawi, mereka tidak kembali ke makam raja, tetapi kembali ke pulau dewa keberuntungan. Bagaimanapun, mereka telah menghancurkan rencana serangga surgawi untuk menyerang lautan kesengsaraan dan menyerap energi dari daging dan darah para pembudidaya. Jika mereka kembali ke makam raja sekarang, mereka pasti akan menderita akibat balas dendam serangga surgawi. Bagaimanapun, kekuatan serangga surgawi di makam raja adalah yang terkuat. Moyan dan Bayan secara alami menyambut Yaodai dan prajurit iblis lainnya ke pulau dewa keberuntungan, dan bahkan memperlakukan mereka dengan sangat ramah. Bagaimanapun, ini adalah sekelompok kaisar iblis, dan Yaodai bahkan lebih kuat, sebanding dengan kaisar tingkat tinggi. Pada saat ini, di sisi lain pulau dewa keberuntungan, sebuah perahu layar agak besar diam-diam melayang di atas lautan kesengsaraan. Perahu layar ini disebut skypercher, dan itu adalah senjata terbang milik raja Moyan dan Bayan. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari sun satel milik Mufeng. Pada saat ini, Moyan, Bayan dan Zhuawan diam-diam berdiri di depan skypercher, dan di belakang mereka ada sekelompok siswa pelataran luar. Mereka semua menatap Zhuawan dan Bayan dengan rasa hormat di mata mereka. Di belakang Zhuawan, penguasa iblis besar, Luhantian, Elefe Yitau, Luo Xing dan King Lian diam-diam mengikuti. Di samping Moyan dan Bayan ada Moyan Wuxiang dan King Yin. Di antara mereka, Elefe Yitau, Luo Xing dan King Lian semuanya telah menerobos ke alam kaisar setelah menyerap jantung kekuasaan kekaisaran. Zhuawan cukup senang dengan ini. Wuxiang dan King Yin telah menyerap jantung kekuasaan kekaisaran dan telah maju ke alam kaisar. Pada saat itu, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid resmi pelataran dalam. Moyan dan Bayan melirik ke arah Moyan Wuxiang dan King Yin di belakang mereka, dan berkata pada Zhuawan sambil tersenyum. Zhuawan mengangguk. Namun, dia melihat ke arah sekelompok siswa di belakangnya dan berkata, Kepala sekolah, kali ini saya akan membawa beberapa orang ke alam neraka ke-9. Bolehkah? Moyan dan Bayan melengkungkan bibir mereka dan berkata, Aku mengerti maksudmu. Jianan dan Gata memiliki jiwa pelindung yang mengesankan, dan mereka juga telah menyerap jantung kekuasaan kekaisaran. Jika mereka memasuki pelataran dalam, mereka mungkin akan menyerapnya. Memiliki masa depan yang tak terbatas. Adapun Molintian, dia juga cukup berbakat. Tidak ada keraguan bahwa dia akan maju ke alam kaisar. Terima kasih, Kepala Sekolah. Zhuawan tampak bersyukur. Lalu, dia melambai ke arah kerumunan. Jianan, Gata dan Molintian berjalan mendekat dengan penuh semangat. Jianan telah mencapai puncak alam Master Surgawi, dan hampir setara dengan Molintian. Namun, Gata sangatlah menakutkan. Dia sebenarnya telah mencapai alam kaisar. Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati melihat betapa jiwa armor murka surga menentang surga. Hal itu justru membuat Gata bisa berkultivasi dengan begitu cepat. Dia tahu bahwa saat itu, budidaya Gata sedikit lebih lemah daripada miliknya. Sekarang, tidak banyak perbedaan di antara keduanya. Terlebih lagi, jika Gata melepaskan Heaven Surat Armor Soul, kekuatan bertarungnya akan sangat menakutkan. Dia bisa dibandingkan dengan kaisar tingkat menengah. Selain itu, seiring dengan semakin mendalamnya tingkat kultifasinya, Gata juga akan menemukan kemampuan yang lebih kuat dari jiwa armor murka surga. Xuanzing tidak datang. Zhuawan tiba-tiba bertanya pada Molintian. Saat itu, karena Xuanzing terlalu lemah, dia tidak bisa melewati badai hitam. Oleh karena itu, dia kembali ke Pulau Jiazen dan menghindari bencana klon serangga surgawi. Molintian tersenyum pahit saat mendengar pertanyaan Zhuawan. Xuanzing tahu bahwa kultifasinya tidak cukup. Dia tidak berencana mengikuti kita ke alam Netherworld ke-9. Zhuawan mengangguk. Bakat Xuanzing memang biasa saja. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan semua orang di pelataran luar. Jika dia memasuki pelataran dalam, jarak di antara mereka hanya akan bertambah. Keputusan Xuanzing jelas sangat bijaksana. Aku ingin pergi juga. Tak jauh dari situ, Wu Dai yang mengikuti di samping Yao Dai tiba-tiba meneteskan air mata. Dia menatap Xuawan dengan matanya yang besar dan berair. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Zhuawan memiringkan kepalanya. Pandangannya pertama kali tertuju pada Yao Dai. Ketika dia melihat aura kematian yang semakin pekat di antara alis Yao Dai dan tatapan memohon di matanya, dia menghela nafas pelan. Dia tersenyum pada Yao Dai dan berkata, Mati kecil, bibimu Yao masih memiliki beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Kamu harus lebih banyak menemaninya selama jangka waktu ini. Saat tubuh utamaku keluar, aku akan membawamu ke sembilan alam Netherworld. Wu Dai memandang Yao Dai, yang memiliki tatapan penuh harapan di matanya, dan sedikit kesedihan muncul di hatinya. Meskipun dia baru saja menjadi kaisar iblis dan pikirannya masih sedikit murni, bukan berarti dia bodoh. Dia secara alami dapat melihat bahwa Yao Dai tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun dia enggan berpisah dengan Xuawan, dia juga tahu bahwa Yao Dai, yang berusia senja, lebih membutuhkannya saat ini. Baiklah, Tuan, ketika tubuh aslimu keluar, kamu harus membawaku ke sana. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Saat dia berbicara, Wu Dai mengayunkan tinjunya ke arah Xuawan. Rona pipinya membuat Wu Dai terlihat manis saat ini. Xuawan perlahan berjalan di depan Wu Dai dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengusap kepalanya dengan lembut. Dia dengan lembut berkata, Jangan khawatir, Tuan pasti akan membawamu ke sana. Saat dia berbicara, Xuawan berbalik dan melangkah ke layar penusuk awan. Berlayar. Saat Xuawan melangkah ke geladak, Mo Yan dan Bai Yan berteriak. Berdiri di haluan kapal, Yuan Power mengalir ke pengontrol di tangan kanannya. Segera, layar penembus awan melesat keluar, berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan mata semua orang. Mata indah Wu Dai menatap kosong ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan ketidakhadiran. Setelah beberapa lama, pipinya menjadi semakin merah, hampir seperti apel merah yang matang. Momen genit ini mengejutkan banyak petani di pantai. Mati kecil, Tuanmu sudah pergi. Ayo pergi. Yao Dai secara alami memperhatikan ekspresi wajah Wu Dai, dan senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa perasaan Wu Dai terhadap Xuawan tidak biasa. Namun, dia juga mengakui Xuawan. Kekuatan dan bakat yang ditunjukkan oleh yang terakhir pasti tidak kalah dengan Tuan sebelumnya. 1283. Sepuluh hari berlalu secara bertahap. Di lantai dua pagoda percobaan, tangan Xuawan menari-nari di udara, menggambar jalan mistis. Jalan itu berisi dao pembantaian. Xuawan tampaknya telah tenggelam dalam keadaan di mana dia melupakan dirinya sendiri saat dia perlahan melangkah maju. Tangannya bergerak selaras dengan langkah kakinya, dan dia menggunakan tangannya sebagai kuas. Kekuatan langit seputih susu memancar keluar dari ujung jarinya, dan garis besar susunan penyembelihan perlahan-lahan melayang ke permukaan air. Pukulan terakhir. Tiba-tiba, Xuawan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat garis besar formasi pembantaian di udara. Setelah itu, dia mengetuk dengan tangan kanannya. Bang! Ketika Xuawan melakukan pukulan terakhir, niat pembantaian yang mengerikan meledak di seluruh ruang. Itu seperti gunung berapi yang meletus, tak terbendung. Di udara, bayangan pedang pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi pembantaian. Setiap bayangan pedang disertai dengan aura pembunuh yang kuat, memberikan penampilan yang menakutkan. Formasi pembantaian sudah selesai. Mata Xuawan berkedip tajam. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Cukup mengesankan bahwa Anda berhasil menggambar formasi pembantaian dalam 10 hari. Nak, coba lihat apakah kamu bisa menggambar tiga formasi lainnya, desak siau hei tiba-tiba. Xuawan mengangguk. Matanya berkedip penuh percaya diri. Saat dia menggambar formasi pembantaian, kekuatan abadi di tubuhnya terus berkembang. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segera, pandangannya tertuju pada diagram arai kedua, diagram arai pembunuh. Xuawan menunjuk dengan tangan kanannya dan perlahan menggambar garis besar diagram formasi pembantaian. Namun, ketika dia telah menggambar dua per tiga diagram, niat pembantaian yang menakutkan keluar dari diagram formasi pembantaian. Seolah-olah gunung setinggi 10 ribu kaki sedang runtuh, menyebabkan tangan Xuawan berhenti tanpa sadar. Bang! Diagram arai pembunuhan yang tidak lengkap langsung hancur dan menghilang, sementara Xuawan sedikit mengernyit. Pembantaian, pembantaian, pemusnahan, dan pemusnahan. Sepertinya masing-masing diagram lebih rumit dari yang sebelumnya. Dengan kekuatan keabadianku saat ini, agak sulit untuk menggambar garis besar diagram kedua ini. Xuawan bergumam dengan suara rendah. Coba gunakan energi abadi yang menyatu dengan batu abadi. Raja naga ini dapat merasakan bahwa energi abadi yang menyatu dengan batu abadi jauh lebih murni daripada energi abadi yang sedang Anda budidayakan. Tersisa tiga diagram formasi. Xiaohei tiba-tiba mengingatkan. Mata Xuawan berbinar ketika mendengar ini, dan dia berkata, Kamu benar. Saya sebenarnya lupa tentang batu abadi. Bagaimanapun, Xuawan baru saja memahami metode penanaman energi abadi, jadi energi abadi yang dia kental secara alami tidak mungkin terlalu murni. Di sisi lain, jelas bahwa batu abadi itu berasal dari tangan Master Arcana yang kuat, dan formasi di dalamnya sangat rumit. Bahkan Xuawan tidak dapat memahaminya. Energi abadi yang dia gabungkan dengannya pasti akan jauh lebih murni dan lebih kuat daripada Xuawan saat ini, yang merupakan orang awam. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan batu abadi dan mulai menggabungkan kekuatan mental dan energi asal menjadi energi abadi melalui batu abadi. Kemudian, dia mulai menggambar diagram formasi pembunuhan langkah demi langkah. Pada saat ini, di luar menara pelatihan, kura-kura hitam menatap dengan kaget pada menara pelatihan tingkat kedua yang melonjak dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia bergumam dengan suara rendah, anak ini telah menggambar diagram formasi pembunuhan dari diagram formasi empat pembunuhan begitu cepat. Ini baru sepuluh hari. Anak ini adalah bibit yang bagus. Dia hanya menggunakan tiga hari untuk memahami energi abadi di tingkat pertama. Di tingkat kedua, dia hanya menggunakan sepuluh hari untuk menyelesaikan diagram formasi pembunuhan dari diagram formasi empat pembunuhan. Hasil ini jauh lebih baik. Lebih baik dari tuanmu, kan? Suara halus itu terdengar lagi. Kura-kura hitam tidak membalas suara halus itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada menara pelatihan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bagian paling penting dari menara pelatihan adalah tingkat ketiga. Jika dia juga dapat mengambil lebih banyak waktu daripada tuanku di tingkat ketiga, saya akui bahwa bakat anak ini memang di atas bakat tuanku. Haha, kataku, penyu kecil, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa melupakan tuanmu. Hasilnya sebenarnya sangat jelas. Saya kira anak ini tidak akan membutuhkan waktu lama untuk melewati level ketiga. Suara ilusi itu tertawa terbahak-bahak. Jangan panggil aku kura-kura kecil, bestart. Kura-kura hitam meraung marah. Eh, kenapa anak itu belum masuk level ketiga? Tiba-tiba, suara halus itu terdengar dengan sedikit kejutan. Kura-kura hitam kembali sadar dan menyadari titik cahaya yang masih berada di tingkat kedua. Mungkin dia memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan nada yang aneh, anak ini tidak mungkin berencana menggambar diagram formasi empat pembunuhan, kan? Itu mungkin. Suara halus itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kura-kura hitam memiliki tatapan mengejek di matanya, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Diagram formasi empat pembunuhan dibagi menjadi formasi pembunuhan, formasi pembunuhan, formasi pembunuhan, dan formasi pembunuhan. Di antaranya, diagram formasi pembunuhan adalah diagram formasi yang paling sederhana. Sudah bagus dia bisa menggambar diagram formasi pembunuhan, tapi sangat sulit untuk menggambar diagram formasi lainnya. N. Kamu benar. Diagram aray pembunuhan jauh lebih sulit daripada diagram aray pembunuhan. Ambisi anak kecil itu agak terlalu besar. Namun, setelah dia sedikit menderita, dia akan menyerah pada diagram aray empat pembunuhan. Dan langsung masuk ke tingkat ketiga, suara ilusi itu berkata setuju. Ledakan. Namun, suara tidak jelas itu belum selesai bergema ketika untayan kedalaman pembantaian tiba-tiba meletus dari pagoda ujian tingkat kedua. Seolah-olah seluruh tingkat kedua telah berubah menjadi medan perang di mana pembantaian terjadi di langit tanpa akhir. Merasakan niat membunuh yang membumbung ke langit, kura-kura hitam tercengang. Suara halus itu juga benar-benar membeku. Diagram formasi pembunuhan telah digambar. Anak ini. Anggota badan kura-kura hitam gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah karena sok. Tidak lama setelah Kiling Ultimachi muncul, Kiling Ultimachi dan Kiling Ultimachi pun meletus dari level kedua. Pada saat ini, diagram formasi empat pembunuhan telah digambar seluruhnya di tingkat kedua menara percobaan. Bahkan kura-kura hitam, yang berada di luar menara percobaan, dapat dengan jelas merasakan ultimasi pembunuhan yang kuat dari tingkat kedua. Ini, ini, ini. Kura-kura hitam tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat itu. Tidak lama setelah diagram formasi pembunuhan dibuat, anak ini segera menyusun sisa formasi pembunuhan, formasi pembunuhan, dan formasi pembunuhan satu demi satu untuk membentuk formasi empat pembunuhan. Kura-kura kecil, menurutmu apakah bakat anak ini tidak sebagus milik tuanmu? Suara halus itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba meledak kegirangan saat berbicara kepada kura-kura hitam. Mendesah. Bakat anak ini memang menakutkan. Wajar jika dia menerima warisan tuanku. Kura-kura hitam menghela nafas pelan saat secercah cahaya muncul di matanya. Dia telah menjaga tempat ini sejak lama dan tentu saja berharap pewaris tuannya adalah seorang jenius yang unik. Zuawan tidak hanya mampu menyempurnakan formasi diagram sungai, tetapi dia juga mampu menggunakan kekuatan abadi yang baru saja dia kembangkan untuk membentuk formasi empat pembunuhan dalam waktu singkat. Ini jelas merupakan keberadaan iblis yang unik. Mungkin setelah anak ini menerima warisan tuannya, dia pasti bisa membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita nantikan penampilan anak ini di level ketiga. Suara halus itu tertawa dan terdiam. Di kuil batu, Zuawan diam-diam menatap empat diagram formasi di kehampaan dengan sedikit keheranan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan abadi yang menyatu dari batu abadi dapat digunakan untuk menguraikan tiga diagram formasi yang tersisa dengan mudah. Sepertinya kekuatan abadi yang menyatu dari batu abadi jauh lebih tinggi daripada yang ada di tubuhmu sekarang. Xiao Hei mendecahkan lidahnya dengan heran. Zuawan mengangguk, tetapi pandangannya tertuju pada formasi empat pembunuhan. Ia berkata, kekuatan formasi empat pembunuhan ini sangat mengerikan. Jika ada makhluk hidup yang malang dan jatuh ke dalam formasi ini, ia pasti akan hancur berkeping-keping oleh niat membunuh di dalam dirinya. Bahkan mungkin jiwanya dan jiwa yang baru lahir tidak akan hancur. Bisa melarikan diri. Arai empat pembunuhan hanya muncul di kehampaan sebentar sebelum menghilang. Zuawan, sebaliknya, tercengang. Bagaimanapun, kekuatan abadi dari batu abadi itu terbatas. Formasi empat pembunuhanmu tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Kecuali jika kualitas kekuatan abadi di tubuhmu sebanding dengan kekuatan abadi yang digabungkan dengan batu abadi, itu akan sangat sulit mempertahankan formasi empat pembunuhan. Xiao Hei melanjutkan. Sepertinya jalanku masih sangat panjang untuk menempuh jalur kekuatan abadi. Sekarang aku telah memenuhi persyaratan level kedua, kupikir aku harus bisa memasuki level ketiga, kan? Benar saja, begitu Zuawan selesai berbicara, kekuatan ruang memenuhi udara dan Zuawan segera menghilang dari tempatnya. Ketika Zuawan perlahan membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di jembatan batu giyok putih yang tergantung di udara. Di kedua sisi jembatan batu ada kehampaan yang tak ada habisnya. Di kejauhan, bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh kehampaan, memancarkan cahaya bintang yang redup. Aku ingin tahu ujian macam apa yang ada di tingkat ketiga. Melihat sekeliling, Zuawan menemukan bahwa selain kehampaan dan bintang yang tak ada habisnya, satu-satunya hal istimewa tentang tempat ini adalah jembatan batu giyok putih di bawah kakinya. Namun, jembatan batu giyok putih itu tergantung di kehampaan tanpa awal atau akhir. Dia tidak tahu di mana jembatan batu itu dimulai atau berakhir. Suara mendesing. Saat Zuawan mengamati sekeliling jembatan batu giyok putih, di tengah jembatan batu giyok putih, gumpalan cahaya bintang memenuhi udara dan berubah menjadi sosok yang tinggi dan lurus. Ini adalah seorang pemuda yang seumuran dengan Zuawan. Dia mengenakan jubah hijau panjang, memegang kipas bulu di tangannya, dan mengenakan ikat kepala sutra di kepalanya. Dia tampak seperti seorang sarjana dengan pikiran penuh kebijaksanaan. Orang ini dengan lembut melambaikan kipas bulu dan tersenyum pada Zuawan. Dia berkata, Selamat telah memasuki menara ujian tingkat ketiga. Uji coba di tingkat ketiga sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu menggunakan kekuatan abadi dan arai dao yang Anda pahami pada dua tingkat pertama untuk menyerang saya. Jika kamu bisa melewatiku di jembatan batu giyok putih, kamu akan melewati tingkat ketiga. Gunakan arai dao untuk menyerangmu. Zuawan tercengang. Dia belum pernah menggunakan formasi dao untuk menyerang. Namun, dia tahu bahwa kekuatan abadi bisa langsung membuat diagram formasi. Jadi jika dia memiliki kekuatan abadi, dia memang bisa mengandalkan energi formasi dao untuk bertarung. Namun, dia baru saja melakukan kontak dengan kekuatan abadi dan belum mengalami pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, ketika orang ini mengusulkan metode pertarungan ini, dia terkejut. Haha, karena Anda tidak berencana menyerang lebih dulu, maka saya akan melakukannya. Ingat, hidup dan mati Anda terserah surga. Jika kamu dibunuh olehku, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Apakah kamu mengerti? 1284 Arai seratus binatang Dalam sekejap, pemuda itu telah membentuk garis besar barisan. Ratusan binatang muncul dalam barisan dan meraung ke arah langit. Raungan mereka melengking dan gelombang suaranya cukup kuat untuk mengguncang jiwa seseorang. Harimau Saat arai seratus binatang terbentuk, pemuda itu mengetukkan kipas bulunya lagi. Seketika, seekor harimau besar melompat keluar dari arai seratus binatang. Ia meraung dan menyerang Zuawan. Susunan pembantaian Mata Zuawan berubah serius. Dia mengambil satu langkah ke depan dan energi mental serta kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Mereka bergabung menjadi kekuatan abadi yang kuat. Dengan menggunakan tangannya sebagai kuas, dia menggambar banyak jejak di udara dan membentuk arah pembantaian yang sangat besar. Bayangan pedang pembantaian muncul di barisan dan tampak sangat menakutkan. Engah Saat harimau yang dibentuk oleh kekuatan arah bersentuhan dengan arah pembantaian, ia dimusnahkan oleh bayangan pedang pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak buruk Untuk melewati menara percobaan tingkat kedua, seseorang harus mampu membentuk setidaknya satu susunan. Karena kamu telah memilih arah pembantaian yang paling sederhana, tidak akan mudah bagimu untuk lulus ujianku. Pemuda itu tersenyum tipis. Ekspresinya tidak berubah bahkan ketika harimau itu dimusnahkan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Singa, serigala, elang, burung pipit, buaya. Saat dia berbicara, pemuda itu melambaikan tangan kanannya. Seketika, binatang buas besar terbang keluar dari arah seratus binatang. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Aura ganas mereka memenuhi langit. Semuanya tidak sederhana. Pantas saja disebut arah seratus binatang. Menggunakan kekuatan arah untuk menciptakan semua jenis binatang dan binatang buas, kekuatan yang dihasilkan sebenarnya sangat kuat. Zuawan menyipitkan matanya dan tidak berani gegabuh. Dia mengetuk dengan kedua tangannya dan kekuatan arah pembantaian semakin kuat. Bayangan pedang pembantaian mengandung aura pembantaian yang tak ada habisnya. Mereka berubah menjadi pusaran berwarna merah darah yang muncul di langit. Angin busuk bertiup seolah pusaran berwarna merah darah berisi pembantaian yang tak ada habisnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seratus binatang terbang dan bertabrakan dengan pusaran berwarna merah darah. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh langit bergetar. Gelombang energi yang mengerikan menyebar dan retakan muncul di langit. Buk-buk. Segera setelah mereka bertabrakan, arah pembantaian Zuawan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan terus mundur. Arah pembantaian terlalu lemah. Kamu pasti akan kalah. Pemuda itu melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Dia mengarahkan kipas bulunya ke kehampaan dan benar-benar memanggil bayangan binatang buas yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Binatang buas ini berbentuk seperti harimau dengan sepasang sayap di punggungnya. Ia memiliki sepasang taring yang tajam dan memancarkan cahaya dingin. Biarkan Kiongki bermain denganmu sebentar. Game ini akan segera berakhir. Pemuda itu melambaikan kipas bulunya, dan Kiongki yang sangat besar melebarkan sayapnya dan melesat seperti sambaran petir hitam. Cakarnya yang besar seperti kipas sepertinya merobek ruang saat ia menghantam barisan pembunuh dengan keras. Gemuruh. Ketika kekuatan mengerikan itu runtuh, itu sebenarnya menyebabkan arah pembantaian bergetar hebat. Zuawan bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa bekas retakan mulai muncul di permukaan susunan itu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Zuawan melambaikan tangan kanannya dan buru-buru mundur dengan masak re-arai. Namun, Kiongki secara alami tidak akan melepaskan Zuawan begitu saja. Itu memimpin ratusan binatang di belakangnya dan menyerang ke depan dengan cara yang perkasa. Sepertinya aku harus menggunakan slaughtering arai. Melihat Kiongki dan ratusan binatang yang mengejarnya, Zuawan tahu bahwa arai pembantaian terlemah dari arai empat pembunuhan tidak akan mampu menghadapi mereka. Dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan batu surgawi biasa. Segera setelah itu, dia memadatkan energi surgawi yang lebih murni dan kuat. Sambil terus mundur, tangan kanan Zuawan membentuk jari pedang. Energi surgawi yang kuat yang terkondensasi dari batu surgawi memancarkan cahaya putih susu yang sangat pekat. Segera setelah itu, tangan kanannya perlahan menggambar garis di kehampaan. Seketika, gelombang energi pembantaian menyembur keluar. Di balik energi pembantaian, ada banyak sekali sosok dengan senjata di tangan mereka saat mereka bertarung satu sama lain. Niat bertarung mereka melambung ke langit dan bisa membelah logam dan batu. Pembantaian Arai. Keluar. Zuawan meraung marah saat arai pembantaian terbentuk di kehampaan. Segera, banyak sekali sosok dengan senjata di tangan mereka melangkah maju. Suara genderang perang bergema dari selaut tering arai. Itu kuat dan cukup menusuk telinga. Bang! Tiba-tiba, Kiong Ki, yang memimpin seratus binatang, diblokir di tengah jalan oleh arai pembantaian. Banyak sosok berbaris dalam kehampaan saat energi pembantaian menyembur keluar satu sama lain. Niat bertarung mereka melambung ke langit. Membantai Arai. Selain memahami arai pembantaian, orang ini juga memahami arai pembantaian kedua. Saat arai pembantaian muncul, tatapan pemuda itu membeku. Tangan kanannya yang memegang kipas bulu itu hampir kehilangan cengkramannya. Secara alami, dia tahu bahwa ada total empat arai pembantaian di lantai dua. Mereka adalah arai pembantaian, arai pembantaian, arai pembasmian, dan arai pembasmian. Keempat arai pembantaian ini membentuk empat arai pembantaian. Mampu menggunakan energi surgawi untuk menggambar satu arai pembantaian sudah sangat mengesankan. Mampu menggambar dua arai pembantaian sudah dianggap jenius. Adapun mampu menggambar empat arai pembantaian untuk membentuk empat arai pembantaian, pemuda itu belum pernah melihatnya sebelumnya. Menurutnya, bagi seorang pejuang yang baru saja mulai mengolah energi surgawi, kemungkinan menggambar arai empat pembantaian hampir mustahil. Bahkan bisa dikatakan bahwa mampu menggambar dua arai pembantaian secara berurutan sudah dianggap sangat mengerikan. Lagi pula, setiap pejuang yang memasuki menara pelatihan tidak memahami energi surgawi sama sekali. Mereka baru saja melakukan kontak dengan Celestial Energy belum lama ini. Terlebih lagi, bagi beberapa pejuang yang telah menguasai energi surgawi, tidaklah mudah untuk menggambar arai empat pembantaian secara lengkap. Bagaimanapun juga, kekuatan dari Force Lautering Arai memang menakutkan. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang dao pembantaian, tidak akan mudah untuk menggambar arai pembantaian. Namun, Zuawan mampu menggambar dua arai pembantaian secara berurutan. Ketika arai pembantaian dan arai pembasmian digabungkan, kekuatan yang meletus akan sangat menakutkan. Membunuh Saat arai pembantaian memblokir kiyongki dan seratus binatang buas, tangan kanan Zuawan menunjuk ke arai pembantaian. Tiba-tiba, bayangan pedang pembantaian tersapu dan bergabung dengan arai pembantaian. Sosok dan senjata yang tak terhitung jumlahnya di Slautering Arai segera digantikan oleh Slautering Sword Shadows. Ledakan Arai pembantaian dan arai pembasmian digabungkan. Niat membunuh melonjak ke langit. Awan yang tampak seperti darah muncul di langit, tampak sangat menakutkan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya tersapu dan langsung bentrok dengan kiyongki dan seratus binatang buas. Engah Engah Kekuatan kombinasi arai pembantaian dan arai pembasmian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika keduanya bentrok, seratus binatang itu jatuh satu demi satu. Darah memenuhi seluruh jembatan batu giyok putih. Memotong. Zuawan mengambil langkah maju dengan arai pembantaian dan arai pembasmian. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan binatang buas kiyongki. Energi arai pembantaian yang mengepul meledak dengan keras dari tangan kanannya dan menghantam binatang buas kiyongki dengan keras. Bang Binatang buas kiyongki meraum dan dengan cepat mundur hingga berada di atas pemuda itu. Auranya menjadi sangat lemah. Zuawan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangan kanannya. Dia tiba-tiba menekan. Kekuatan dari dua arai pembantaian dicurahkan dan sepenuhnya menyelimuti binatang buas kiyongki dan pemuda itu. Engah Tanpa ragu, binatang buas kiyongki mati dengan kejam. Tangan pemuda itu melonjak dengan energi surgawi dan membentuk arai pertahanan di depannya. Ini untuk sementara memblokir serangan arai pembantaian dan arai pembasmian. Namun, sepertinya dia sedang berjuang di bawah serangan dua arai pembantaian. Kamu kalah dalam ronde ini. Zuawan dengan ringan melontarkan kata-kata ini. Dia mengacungkan tangan kanannya lagi dan energi surgawi yang lebih murni keluar dari batu surgawi. Seketika, Zuawan mulai menggambar arai pembantaian lagi. Membasmi arai. Ketika Zuawan menyelesaikan pukulan terakhir, aura yang sangat menakutkan memenuhi arai pembantaian. Isinya aura keputus asaan. Ini adalah kekuatan dari arai pembasmi. Mata pemuda itu terbuka lebar dan dia benar-benar terpana. Zuawan masih bisa menggambar arai pembantaian ketiga. Bukankah ini terlalu menakutkan? Mampu menggambar dua diagram secara berurutan pada tahap awal kontak dengan energi abadi, dia mendefinisikan orang tersebut sebagai monster. Kemudian, mampu menggambar tiga diagram secara berurutan akan menjadikannya monster yang tiada taranya. Awalnya, menurutnya, monster yang tiada taranya akan sulit didapat, tapi sekarang, dia benar-benar menemukannya. Arai pembantaian, arai pembantaian, dan arai pembasmian. Bunuh. Zuawan meraung dengan marah dan tiga arai pembantaian besar muncul di belakangnya. Lonjakan Ultimachi of Slaughter melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan jubah dan rambutnya berkibar liar. Dia tampak seperti dewa pembantaian yang turun ke dunia. Bang. Arai pertahanan di depan pemuda itu langsung hancur. Menghadapi aura pembantaian, dia terpaksa mundur puluhan langkah. Sosok yang dibentuk oleh cahaya bintang sepertinya sudah banyak meredup. Aku kalah. Selamat telah menyelesaikan ujian tingkat ketiga. Pemuda itu berhenti di dekat jembatan batu giyok putih. Matanya sedikit redup tapi tidak ada jejak kebencian. Bagaimanapun, dia bukanlah makhluk hidup yang berdaging dan berdarah. Dia hanya bertanggung jawab menjaga menara percobaan tingkat ketiga. Zuawan perlahan mendarat di bawah jembatan. Melihat pemuda yang menerima kekalahannya dengan begitu tenang, dia terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun penjaga itu bukanlah makhluk hidup yang berdaging dan berdarah, kecerdasan spiritualnya tidak jauh lebih buruk daripada seorang pejuang manusia. Faktanya, dia bahkan lebih pintar. Terima kasih banyak. Zuawan menyimpan tiga arah pembantaian dan mengambil satu langkah ke depan, melewati pemuda itu. Saat dia hendak mencapai ujung lain dari jembatan batu giyok putih, pemuda itu tiba-tiba membuka mulutnya. Penerus, saya sangat penasaran. Berapa banyak arah pembantaian yang Anda gambar di level kedua? Apakah itu tiga? Langkah kaki Zuawan berhenti, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya. Segera, kekuatan destruktif muncul dari kehampaan. Segera setelah itu, pemuda itu melihat lintasan formasi yang berisi kehancuran ditarik ke dalam kehampaan. Pembantaian Arai. Pemuda itu bergumam dengan suara rendah. Kakinya tampak terpaku ke tanah saat dia dengan tegas mengarahkan pandangannya ke punggung Zuawan. Anak ini sebenarnya telah menggambar empat arai pembantaian secara berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu selama bertahun-tahun. 1285. Ketika Zuawan akhirnya muncul di luar menara ujian, tubuh besar kura-kura hitam muncul di hadapannya. Sepasang mata gelapnya menatap Zuawan. Haha, kura-kura kecil, anak laki-laki ini hanya membutuhkan waktu 15 hari untuk menyelesaikan menara ujian. Apakah menurut Anda bakat anak ini melebihi bakat guru Anda? Suara ilusi tiba-tiba terdengar, menyebabkan pupil Zuawan sedikit mengecil. Dia melihat sekeliling dan terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat merasakan dari mana suara itu berasal. Seolah-olah itu muncul begitu saja. Mata kura-kura hitam menjadi gelap dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya akui bahwa bakat anak ini memang lebih kuat dari bakat Tuanku. Namun, apakah itu seni bela diri atau kekuatan mental? Hanya memiliki bakat tinggi tidak berarti seseorang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Selain itu, seseorang harus memiliki kemauan yang kuat dan tidak mati sebelum waktunya. Hanya dengan begitu seseorang akan mencapai prestasi yang besar. Bakat yang tinggi juga berarti memiliki titik awal yang tinggi. Selama tidak mengendur maka prestasinya tidak akan terlalu buruk. Mari kita tidak berdebat tentang hal ini lagi. Sekarang kamu dapat membawa anak ini ke tempat warisan Tuanmu, suara ilusi itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kura-kura hitam menganggup dan segera memberi isyarat kepada Zuawan. Yang terakhir secara alami memahami dan melangkah ke punggung kura-kura hitam. Kemudian, manusia dan hantu itu menghilang ke dalam kumpulan karang. Kura-kura hitam senior, bolehkah saya tahu siapa pemilik suara itu? Zuawan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dari sikap waspada kura-kura hitam, dia tahu bahwa pemilik suara itu jelas bukan orang biasa. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ambigo, dia adalah pria yang sangat keras kepala. Namun, saya tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Jika dia ingin Anda tahu, dia akan muncul. Jika dia tidak ingin Anda tahu dan saya kuberitahu padamu, orang itu mungkin akan melawanku sampai mati. Sikap kura-kura hitam tentu saja mengejutkan Zuawan. Namun, karena kura-kura hitam tidak berniat mengatakan apapun, dia tentu saja tidak perlu bertanya lebih jauh. Namun, ia semakin penasaran dan tertarik dengan pemilik suara tersebut. Setelah beberapa saat, kura-kura hitam membawa Zuawan melewati gugusan terumbu dan sampai ke lembah bawah air. Di dalamnya ada patung batu yang agak kuno. Permukaan patung batu itu ditutupi lumut, dan ciri wajahnya buram. Jelas sekali bahwa benda itu sudah ada sejak lama. Kamu mempunyai formasi diagram sungai yang lengkap. Menurut bimbingan kuda naga, kamu secara alami dapat memasuki tanah warisan, kata kura-kura ilahi kepada Zuawan dengan suara rendah teredam setelah mendarat di bawah patung batu. Terima kasih, penyu hitam senior. Zuawan menangkupkan tangannya dengan hormat dan memanggil kuali giok. Pada saat yang sama, dia mengandalkan diagram sungai di kuali batu giok dan mulai menggambar arai diagram sungai langkah demi langkah di ruang kosong. Sungai kuning yang tak terbatas mengalir keluar, dan seekor kuda naga besar yang membawa diagram sungai keluar dari sungai kuning. Ia meringkik dengan jelas saat ia menatap patung batu itu. Suara mendesing. Dalam sekejap, kuda naga itu maju selangkah dan berlari menuju dada patung batu itu. Zuawan, yang telah mengamati dengan cermat, mengikuti dari belakang. Saat kuda naga memasuki dada patung batu itu, dia menemukan ada lubang seukuran manusia di dada patung itu. Pantas saja Raja Monster berkata bahwa formasi diagram sungai adalah kunci untuk membuka warisan Master Makam Raja. Jadi begitulah adanya. Melihat lubang di dada patung batu itu, dia langsung mengerti arti kuncinya. Dia bahkan menyadari bahwa menara percobaan tidak diperlukan. Dia memiliki formasi diagram sungai, sehingga dia bisa langsung memasuki patung batu untuk menerima warisan. Tidak perlu bersusah payah memasuki menara percobaan dan kemudian keluar untuk menerima warisan. Namun, dia juga langsung mengerti bahwa menara percobaan diatur oleh Kura-Kura Ilahi tanpa izin. Zuawan tidak menolak pengaturan ini. Bagaimanapun, dia telah memperoleh banyak manfaat darinya, yang memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman dan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan abadi. Ayo masuk dan melihat. Mata Zuawan berkedip saat dia melangkah ke dalam lubang hitam. Segera setelah itu, dia merasakan pemandangan di depan matanya berubah. Dia menemukan bahwa apa yang muncul di hadapannya adalah aula batu yang terbuat dari tumpukan batu giyok. Aula batu ditopang oleh pilar batu giyok besar yang jernih. Yang mengejutkan Zuawan adalah perabotan di aula batu besar ini sangat sederhana dan monoton. Hanya ada meja batu berwarna giyok di aula batu, dan di samping meja itu ada dua bangku batu berwarna giyok. Di atas meja batu ada papan catur. Selain itu, tidak ada hal lain di aula batu. Hem. Melihat sisi sederhana dari aula batu, Zuawan mengerutkan kening. Hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Di aula batu ini, dia tidak melihat apapun yang berhubungan dengan warisan. Selain meja, dua bangku, dan papan catur, tidak ada yang lain. Dengan kecurigaan di dalam hatinya, Zuawan perlahan berjalan ke meja batu dan duduk di salah satu bangku. Namun, pandangannya tertuju pada papan catur di atas meja. Di papan catur, bidak catur hitam putih tersusun berantakan. Meski terlihat berantakan, Zuawan samar-samar merasa pengaturan yang agak berantakan ini sangat nyaman dan pantas. Itu jelas berantakan, tapi dia merasa itu pantas. Perasaan ini agak aneh bagi Zuawan. Apakah ada yang aneh dengan papan catur ini? Bergumam pelan, Zuawan fokus dan diam-diam menatap papan catur. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa bidak catur di papan catur itu tampak hidup. Bidak catur di papan catur sedang bergerak, dan mereka benar-benar menggambar lintasan yang mendalam di papan catur. Dunia papan catur, dunia papan catur. Sebuah suara yang kuat terdengar dari papan catur, bergema di seluruh aula batu. Setelah itu, Zuawan menemukan bahwa bidak catur di papan catur bergerak semakin cepat. Mereka seperti bintang, berkelap-kelip dengan cahaya hitam putih, berubah menjadi awan putih. Melalui awan putih, Zuawan melihat sebuah dunia. Di dalamnya ada gunung, kicauan burung, wangi bunga, air terjun mengalir, dan penebang kayu bergerak-gerak. Itu seperti surga. Di ujung lain surga ini, ada tangga yang membentang melintasi cakrawala. Tangganya sangat panjang, seolah menuju ke ujung dunia. Dunia papan catur, dunia papan catur. Papan catur ini sebenarnya berisi miniatur dunia. Pemilik makam pasti telah mengukir formasi yang sangat kuat pada papan catur untuk membuatnya. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki dunia papan catur. Berdiri di udara, dia mengabaikan seluruh dunia papan catur. Seperti seekor burung, dia mengembara di dunia. Ia menemukan bahwa manusia di dunia papan catur semuanya adalah manusia biasa. Tidak ada kultifator yang kuat. Berjalan melalui dunia papan catur selangkah demi selangkah, Zuawan melihat perubahan-perubahan dalam hidup, berbagai keadaan di dunia, kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, cinta, kebencian, dan hubungan. Dia hanya bisa menghela nafas. Dalam kehidupan orang biasa, dia telah melihat terlalu banyak hal di dunia papan catur. Mereka tidak mampu melampaui hidup dan mati, tidak mampu mengendalikan nasib. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengikuti hukum dunia. Mereka datang ketika mereka dilahirkan, dan mereka pergi ketika mereka meninggal. Di akhir hidup mereka, mereka menjadi debu. Inilah hidup, tapi, ini bukanlah kehidupan yang kuinginkan. Akhirnya, setelah melewati segala sesuatu di dunia papan catur, Zuawan tiba di ujung dunia. Tatapannya menjadi tajam, dalam, dan penuh tekat. Dia tahu betul bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya. Mereka dibatasi oleh aturan dan tidak bisa lepas dari batasan umur mereka. Bahkan para kultifator yang kuat pun akan mencapai akhir masa hidup mereka jika mereka tidak mampu menjadi lebih kuat lagi. Mereka akan menjadi debu seperti orang biasa. Namun, Zuawan tidak bersedia. Dia ingin terus berjalan. Dia ingin berjalan setinggi langit, dan sedalam bumi. Dia pasti tidak akan menjadi biasa-biasa saja dalam hidupnya dan berubah menjadi tumpukan kotoran. Sebaliknya, dia ingin berdiri tegak di langit dan bumi dan hidup abadi. Menjadi lebih kuat, saya harus menjadi lebih kuat. Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan meraih langit. Kemudian, pandangannya tertuju pada tangga yang menuju ke langit. Matanya bersinar terang. Zuawan maju selangkah dan melangkah ke tangga. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan tekat di matanya. Dia berjalan ke dalam awan, ke dalam kehampaan, dan ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dia tidak berhenti. Selama tangganya setinggi itu, dia akan naik setinggi itu. Dia tidak berhenti atau ragu-ragu. Hmm, ini adalah diagram aray. Saat dia melangkah ke dalam kehampaan, Zuawan menemukan ada sebuah tablet batu besar di sisi lain dari kehampaan itu. Di tablet batu, ada diagram susunan yang rumit. Diagram susunan ini bahkan lebih mendalam daripada diagram susunan pembantaian. Zuawan menatap diagram susunan di tablet batu. Tangannya bergerak dalam kehampaan tanpa sadar. Aura misterius tersapu dan tekanan kuat melonjak. Diagram susunan yang sangat mendalam. Setelah menyalin sepersepuluhnya, Zuawan menemukan bahwa dengan tingkat budidaya dan cadangan energi abadi saat ini, dia tidak dapat terus menyalin diagram susunan tanpa nama ini. Ini adalah diagram susunan arcane Sein Master. Tingkat kultifasimu terlalu rendah. Hampir mustahil bagimu untuk memahami diagram susunan pada tingkat ini. Bahkan menyalinnya pun sangat sulit, kata Xiaohei dengan suara rendah. Itu benar-benar diagram susunan arcane Sein Master. Bisakah ini juga dianggap sebagai jenis warisan? Ketika energi abadi di tangannya menyebar lagi, Zuawan berhenti. Sebaliknya, dia menatap diagram susunan pada tablet batu dan diam-diam menghafalnya. Dia tahu bahwa tingkat kultifasinya terlalu rendah saat ini. Ketika tingkat kultifasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, mungkin dia akan dapat memahaminya sepenuhnya. Zuawan duduk di depan loh batu selama tiga hari. Dia diam-diam mengamati potongan hukum surgawi yang terkandung dalam diagram susunan. Ini adalah manfaat yang tak terhapuskan bagi formasi dao dan energi mentalnya. Tiga hari kemudian, Zuawan terus menaiki tangga. Dalam waktu singkat, dia menemukan tablet batu serupa lainnya di samping tangga. Namun, diagram susunan pada tablet batu itu benar-benar berbeda. Zuawan terus bertahan sebelum loh batu kedua selama tiga hari. Meskipun dia tidak dapat memahami kedalaman diagram formasi di dalam tablet batu, setidaknya, ini memberikan pelatihan dan manfaat yang tak terhapuskan bagi arai dao dan kekuatan abadi miliknya. Seperti yang diharapkan dari seorang guru suci arcane. Pencapaiannya dalam formasi dao entah berapa kali lebih besar dari milikku. Sepotong kekaguman muncul di mata Zuawan saat dia perlahan berdiri. Seorang arcane saint master adalah eksistensi yang sebanding dengan saint legendaris. Energi abadi yang mereka pegang saja sudah cukup menakutkan, belum lagi berbagai metode formasi dao yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, Zuawan menemukan bahwa saat dia terus memahami diagram mendalam ini, kekuatan abadi di tubuhnya terus berkembang. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual dan energi asalnya juga menunjukkan tanda-tanda meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan kekuatan keabadiannya. 1286. Tangga Void sangat panjang. Zuawan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Ia menemukan ada 16 prasasti di tangga tersebut, dan setiap prasasti diukir dengan formasi yang berbeda. Setiap diagram formasi berisi kebenaran mendalam. Meskipun tingkat kultifasi Zuawan saat ini terlalu rendah untuk memahami formasi, dia mampu terus-menerus meredam kekuatan abadi dengan menyalin formasi. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan abadi untuk memberi makan kembali kekuatan mental dan kekuatan asal, menyebabkan dua kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Di depan prasasti ke-16, Zuawan tiba-tiba membuka matanya. Saat ini, temperamennya telah berubah. Ia menjadi bebas dan santai, seolah-olah ia telah menumpahkan segala kemegahannya. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu telah memperoleh banyak hal. Dengan memahami formasi dalam prasasti ini, kekuatan batinmu telah meningkat lagi, mencapai tingkat 6 lengkap. Suara Xiaohei yang sedikit terkejut terdengar di benak Zuawan. Zuawan tersenyum dan berkata, Ini bukan hanya kekuatan batinku. Umpan balik kekuatan surgawi dari pemahaman formasi sangatlah kaya. Kekuatan asliku baru saja mencapai puncak alam kaisar tingkat 1. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum aku dapat maju ke alam kaisar tingkat 2. Berbicara tentang ini, mata Zuawan dipenuhi kegembiraan. Setelah seorang prajurit maju ke alam kaisar, secara alami lebih sulit untuk ditembus daripada sebelumnya. Tentu saja, maju ke alam kaisar sedikit lebih mudah daripada maju ke alam kaisar dari puncak alam master surgawi. Bagaimanapun, kemajuan dari guru surgawi ke alam kaisar adalah sebuah lompatan besar. Begitu seorang pejuang melewati ambang batas, akan terjadi transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Xiaohei, Zuawan harus bersiap dengan baik untuk maju. Dia harus mengumpulkan cukup banyak untuk memiliki sedikit peluang untuk menerobos ke alam kaisar. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia telah menggunakan 12 hati kaisar. Setelah melewati ambang alam kaisar, kemajuan selanjutnya secara alami relatif sederhana. Tentu saja, ini dibandingkan dengan maju ke alam kaisar. Jika dibandingkan dengan alam kecil dari alam empat pendeta, maju ke alam kecil alam kaisar secara alami lebih sulit. Bagaimanapun, Zuawan baru saja maju ke alam kaisar. Kekuatan aslinya sangat cepat untuk mencapai puncak alam kaisar tingkat 1 dalam waktu sesingkat itu. Kita mencapai akhir. Ketika Zuawan berjalan melewati loh batu ke-16, dia menemukan ujung tangga kosong. Di ujung lain tangga, ada pavilion besar yang terbuat dari batu giyok indah yang melayang di udara. Pavilion void terbuat dari batu giyok yang indah. Itu diukir dengan indah dan megah. Saat Zuawan melangkah ke pavilion, jejak ketenangan muncul di hatinya. Dia merasa santai dan bahagia. Ada aroma samar yang tertinggal di pavilion. Saat aromanya masuk ke hidungnya, itu menyegarkan pikirannya. Zuawan merasa pikirannya menjadi lebih jernih di bawah pengaruh wawangian ini. Pavillionnya sangat sepi, dan perabotan di dalamnya juga sangat monoton. Sajadah lusuh melayang di tengahnya, dan di belakang sajadah ada platform batu. Hanya ada dua benda di platform batu, pedang panjang yang retak, dan tablet kayu polos. Sekilas, kedua hal ini tampak biasa-biasa saja. Namun, ketika Zuawan melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa kedua hal ini luar biasa. Meskipun pedang panjang yang tertutup retakan tampak lusuh, pedang itu menunjukkan sedikit tekanan yang membuat jantung Zuawan berdetak kencang. Zuawan pernah melihat beberapa senjata kaisar kelas atas di masa lalu. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tekanan dari pedang panjang yang compang kemping ini sebenarnya berada di atas senjata kaisar kelas atas. Ini adalah senjata suci. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar, menyebabkan seluruh tubuh Zuawan gemetar. Dia menatap pedang panjang lusuh di depannya, tenggorokannya gemetar dan mulutnya kering. Zuawan memang pernah melihat senjata sein sebelumnya. Itu adalah Aula Azure Dragon. Namun, selain Azure Dragon Hall, dia belum melihat senjata sein lainnya. Sekarang Xiaohei berkata bahwa pedang panjang lusuh di depannya adalah senjata suci, Zuawan tidak bisa tetap tenang. Itu tidak benar. Tekanan pedang panjang ini jauh lebih lemah daripada yang ada di Azure Dragon Hall. Apakah ini benar-benar senjata sein? Zuawan bertanya dengan ragu. Karena senjata kaisar dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, senjata suci secara alami dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Senjata kaisar dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Senjata suci juga dibagi menjadi tiga tingkatan, senjata suci yang mendalam, senjata suci surgawi senjata suci dan senjata suci abadi, Xiaohei menjelaskan dengan acuh tak acuh. Begitu, karena senjata sein dibagi menjadi tiga tingkatan, apakah itu berarti para suci juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda? Zuawan bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Orang suci adalah eksistensi legendaris di Tanah Timur. Konon sosok seperti itu bisa memindahkan gunung dan memenuhi lautan hanya dengan lambayan tangan. Mereka bahkan bisa membuka dunia kecil mereka sendiri dan menggunakan sein force mereka sendiri untuk membentuk dunia yang kuat. Kekuatan berbagai kemampuan ilahi mereka bisa dikatakan mengakar kuat di hati manusia. Karena Zuawan belum pernah berhubungan dengan alam suci, dia tentu saja tidak tahu banyak tentang pembagian orang suci. Namun, dia tahu bahwa Xiaohei pasti mengetahuinya. Bagaimanapun, asal usul orang ini luar biasa. Kemungkinan besar dia berasal dari sentral land yang misterius. Menanyakan pada Xiaohei tentu saja tidak menjadi masalah. Memang seperti yang sudah Anda duga, orang suci juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Di atas alam kaisar adalah alam ziarah. Dalam istilah awam, kami menyebut orang suci yang membudidayakan alam ziarah. Ada tiga alam utama di alam ziarah, yaitu orang suci yang mendalam, orang suci surgawi, dan orang suci abadi. Selain itu, alasan mengapa orang suci memiliki berbagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh kaisar bela diri adalah karena orang suci telah memahami hukum prasasti ilahi. Yang disebut hukum prasasti ilahi adalah hukum yang dipahami oleh orang suci melalui hukum langit dan bumi dan kekuatan suci tertingginya. Meskipun kekuatan hukum Santo Marcus jauh lebih lemah daripada hukum langit dan bumi, namun bagaimanapun juga, hukum tersebut dipahami dari hukum langit dan bumi. Ia juga mengandung jejak hukum langit dan bumi, yaitu yang disebut kekuatan surga. Justru karena kekuatan hukum, kekuatan para suci benar-benar melampaui semua penggarap alam kaisar. Xiaohei berhenti sejenak, memberi zuawan waktu untuk mencerna apa yang dia katakan. Mata zuawan menunjukkan ekspresi pengertian. Dia diam-diam mencerna semua pengetahuan tentang alam suci yang diberitahukan Xiaohei kepadanya. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi dengan keberadaan Xiaohei, dia memahami ranah spesifik para suci selangkah lebih maju dari yang lain. Kalau begitu pedang panjang di depan kita ini seharusnya merupakan alat suci tingkat rendah, yang juga merupakan alat suci yang mendalam. Tatapan zuawan tertuju pada pedang panjang yang patah dan bergumam dengan suara rendah. Kamu benar, pedang panjang ini seharusnya disempurnakan oleh penguasa makam kaisar. Meskipun penguasa makam kaisar hanyalah seorang semisein, dia juga memiliki identitas seorang master suci arcane. Bahkan jika seni bela dirinya alam belum mencapai alam ziarah, seharusnya tidak sulit baginya untuk menyempurnakan alat suci tingkat sage yang mendalam dengan mengandalkan kekuatan dan pengetahuan seni arcane, jawab Xiaohei dengan acuh tak acuh. Zuawan menganggup dan berkata dengan suara sedikit ragu-ragu, kalau begitu, istana Naga Azure memiliki level yang lebih tinggi dari pedang panjang ini. Seharusnya itu adalah alat suci surgawi. Kau terlalu meremehkan istana Azure Dragon. Penganut tahu Azure Dragon adalah tokoh berpengaruh 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah Saint Immortal Saint. Fighting Buddha Demon Saint dan Wind Thunder Divine Monarch juga berada pada level ini. Mereka sangat luar biasa. Genius terkenal saat itu, jadi istana Naga Azure adalah alat suci abadi. Xiaohei menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini sebenarnya sangat kuat. Mata Zuawan menunjukkan ekspresi terkejut. Ngomong-ngomong, keberuntungannya sangat bagus. Entah itu Raja Ilahi Guntur Angin, Biksu Iblis Buddha Pertarungan, atau penganut tahu Azure Dragon, mereka semua adalah Biksu dari alam suci abadi. Mereka jelas merupakan eksistensi puncak di antara para orang suci, dan dia pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihatnya secara langsung, dia telah memperoleh barang-barang dari ketiga orang suci ini. Guntur Tiga Sayap Raja Ilahi Guntur Angin, Mata Setan Buda Orang Suci Buda Pejuang, dan seluruh warisan Tao Naga Azure. Alat suci yang mendalam ini benar-benar rusak. Berapa banyak kekuatan yang masih dapat dipertahankannya. Setelah kegembiraan itu, Zuawan menemukan masalah serius. Artinya, pedang panjang di depannya sedikit rusak. Apakah masih bisa digunakan? Dari kerusakan alat suci, tidak sulit bagi Zuawan untuk membayangkan betapa sengitnya pertarungan antara pemilik makam kaisar dan avatar serangga surgawi. Bahkan alat suci pun rusak. Pertarungan itu benar-benar menakutkan. Melihat situasi alat suci ini, saya khawatir hanya tinggal sedikit lagi untuk rusak. Jika saya tidak salah, pedang panjang tingkat alat suci ini hanya dapat digunakan paling banyak dua kali. Kali, aku khawatir itu akan langsung hancur. Xiao Hei berkata dengan sedikit kasihan. Mata Zuawan menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi segera kembali normal. Dengan lambayan tangan kanannya, dia menggenggam pedang panjang di tangannya dan berkata dengan lembut, bagaimanapun, itu adalah alat suci. Jika bisa digunakan dua kali, itu akan sangat membantuku. Sambil memegang pedang panjang, Zuawan menemukan ada tiga karakter segel kecil yang terukir di gagang pedang. Dia bergumam dengan suara rendah, pedang tanpa surga. Namanya pedang tanpa surga, apakah itu berarti pedang itu melanggar hukum? Memikirkan hal ini, mata Zuawan menunjukkan ekspresi aneh, tapi itu hanya sekilas. Setelah menyimpan pedang surgawi ke dalam cincin rohnya, pandangan Zuawan tertuju pada tablet kayu biasa di platform batu. Ada pola yang agak mendalam yang tergambar di tablet kayu itu. Ketika Zuawan menatap pola itu, dia sedikit mengernyit. Dia benar-benar merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dan kepalanya menjadi pusing. Pola apa yang digambar pada tablet kayu itu? Zuawan mundur beberapa langkah dan memalingkan muka. Hatinya sedikit bergetar. Pola pada tablet kayu itu terlalu aneh, seolah ingin melahap kesadarannya. Sial, itu sebenarnya hukum Saint Rune. Tiba-tiba, suara Xiaohei yang sedikit berfluktuasi terdengar, menyebabkan pupil Zuawan mengecil. Dia juga tidak menyangka bahwa pola yang digambar pada tablet kayu itu sebenarnya adalah hukum Saint Rune. Ketika Zuawan sudah tenang, dia juga mengerti. Meskipun pemilik makam kaisar hanyalah seorang setengah biksu, namun ia seharusnya memahami hukum Saint Rune terlebih dahulu dan menjadi kaisar lord yang tak terkalahkan sebelum melangkah ke alam setengah biksu. Hal ini juga menjelaskan mengapa hukum Saint Rune tertinggal di makam pemilik makam kaisar. Karena itu adalah hukum Saint Rune, mengapa kesadaranku tidak dapat mendeteksinya sama sekali? Faktanya, kesadaranku hampir dilahap olehnya. Zuawan sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan heran. 1287. Kamu bisa memberikan hukum Saint Rune ini kepada ayahmu, Zuo Xiao Tian, sebagai referensi. Hukum ini seharusnya bisa mempercepat kemajuannya menuju alam penguasa yang tak terkalahkan, kata Xiao Hei acuh-ta'acuh. Zuawan menganggup dan tidak lagi melihat tanda di tablet kayu. Sebaliknya, dia menyimpannya di cincin rohnya. Seperti yang dikatakan Xiao Hei, budidayanya saat ini terlalu rendah. Mustahil baginya untuk memahami hukum Saint Rune. Memberikannya kepada ayahnya adalah pilihan yang paling tepat. Selain itu, Zuawan memiliki perasaan bahwa jika dia bisa melewati Aula Azure Dragon tingkat ketiga, dia mungkin bisa mendapatkan warisan lengkap dari Tau Azure Dragon, serta hukum Saint Rune. Bagaimanapun juga, penganut Tau Azure Dragon adalah seorang Celestial Saint. Hukum Saint Rune miliknya jelas sangat kuat. Saat dia menyingkirkan tablet kayu itu, aura kuat tiba-tiba memenuhi seluruh pavilion. Kemudian, Zuawan tercengang saat mengetahui bahwa sajadah lusuh yang mengambang di tengah pavilion meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya itu kemudian perlahan mengembun menjadi sosok bungkuk. Itu adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk dan wajah penuh kerutan. Namun, matanya sangat tajam dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Orang tua itu menatap Zuawan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya yang kurus. Zuawan terkejut saat mengetahui bahwa kuali Giok di lautan kesadarannya terbang keluar tanpa sadar. Diagram sungai terdapat di dalam kuali batu Giok, dan seekor kuda naga besar melangkah keluar. Sambil meringkik, ia muncul di kehampaan sambil menginjak sungai kuning. Diagram sungai yang lengkap, dan kuali Giok ini. Cahaya di mata lelaki tua itu menjadi lebih terang. Kemudian, pandangannya beralih ke bawah dan mendarat di Zuawan. Dia tersenyum dan berkata, Orang tua ini ingat bahwa diagram sungai belum lengkap. Apakah Anda telah menyelesaikan diagram sungai secara lengkap? Zuawan diam-diam terkejut. Orang tua ini begitu kuat sehingga dia bisa secara diam-diam memanggil diagram sungai dan kuali Giok dari lautan kesadarannya. Seolah-olah lelaki tua itu sangat akrab dengan diagram sungai. Setelah merenung sejenak, Zuawan menganggup dan berkata, saya telah menyelesaikan diagram sungai. Senior, apakah Anda penguasa makam Kaisar? Tuan makam Kaisar, menarik, kamu juga bisa memanggilku seperti itu. Seluruh makam ini memang dibangun oleh lelaki tua ini. Tentu saja namaku Bifang. Anda bisa memanggil saya Penatuabi. Orang tua itu tersenyum tipis dan mengungkapkan identitasnya. Elder Bi, dunia luar mengatakan bahwa kamu telah jatuh. Mungkin ada masalah dengan rumor tersebut. Kamu belum mati. Zuawan bertanya ragu-ragu. Penatuabi tertawa kecil dan berkata dengan jelas, kamu tidak perlu mengujiku. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa ini hanyalah seutas rohku. Aku sudah mati. Untayan roh ini hanya ada untuk membimbing penerusku. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di wilayah raja dan makam raja? Apakah ini ada hubungannya dengan avatar serangga surgawi? Zuawan menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar Bitua berbicara sedemikian rupa. Segera, dia mulai menanyakan masalah tersebut saat itu. Oh, Anda sebenarnya tahu tentang serangga surgawi? Penatuabi terkejut. Segera setelah itu, tatapannya yang dalam terfokus pada Zuawan dari jauh. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplatif. Jelas sekali, dia sangat terkejut karena Zuawan benar-benar mengetahui tentang serangga surgawi. Bagaimanapun, benda ini tidak kalah dengan negeri timur. Tidak mungkin orang biasa mengetahuinya. Orang tua, Zuawan tahu tentang serangga surgawi karena raja naga ini memberitahunya. Tidak perlu membuat keributan. Tiba-tiba, cahaya hitam keluar dari sela-sela alis Zuawan dan memperlihatkan penampilan Xiaohei. Kamu adalah naga suci neder besar. Tatapan tetua Bi tertuju pada Xiaohei. Dia awalnya terkejut, tapi segera setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pandangannya segera menjadi sangat menarik. Namun, pandangannya dengan cepat tertuju pada Kuali Giok dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Benar, anak ini memiliki Kuali Giok ini. Pantas saja kamu akan mengikuti di sisinya. Elder Bi, kamu mengenali Kuali Giok ini. Mendengar gumaman Penatuabi, Zuawan menyipitkan matanya dan tiba-tiba membuka mulut untuk bertanya. Penatuabi menganggupkan kepalanya dan berkata, Saya memang pernah mendengar tentang Kuali Giok ini. Saat itu, saya bahkan keluar untuk mencari Kuali ini setelah membaca beberapa cerita. Namun, saya tidak dapat menemukannya. Ini karena menurut-menurut legenda, Kuali ini rusak dalam pertempuran besar 10 ribu tahun yang lalu. Setelah itu, ia melarikan diri ke kehampaan yang jauh dan menghilang tanpa jejak. Lalu Kuali macam apa ini? Zuawan tiba-tiba menjadi gugup dan bertanya dengan suara yang dalam. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa Zuawan datang ke benua Sky Armor tidak dapat dipisahkan dengan Kuali Giok ini dalam pikirannya. Oleh karena itu, dia sangat penasaran dengan asal-muasal Kuali ini. Saya tidak begitu jelas tentang asal-muasal Kuali ini. Saya hanya tahu bahwa Kuali ini disebut Kuali Fuksi. Ada juga pepatah kuno mengenai Kuali ini. Karena Anda telah menyempurnakan diagram sungai, Anda juga harus mengetahui pepatah kuno ini, bukan? Penatu Wabi tersenyum tipis dan berkata. Diagram sungai, buku luo, dan para suci mengikuti. Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Diagram sungai dan kitab luo adalah dua formasi yang kuat. Saat itu, setelah saya menemukan diagram sungai dan kitab luo secara tidak sengaja, saya mengetahui keberadaan Kuali Fuksi. Terlebih lagi, kedua formasi ini adalah satu bagian. Dari Fuksi Kauldron. Oleh karena itu, saya berpikir untuk mencari Fuksi Kauldron. Sayangnya, saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya telah melihat Fuksi Kauldron setelah kematian saya, saya tidak tahu apakah saya beruntung atau tidak. Penatu Wabi tersenyum pahit. Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Diagram sungai yang rusak ditemukan oleh Mu Feng di makam kaisar ini. Tempat warisan Tetu Wabi ini dilindungi oleh formasi kitab luo. Ternyata semua itu tidak bisa dipisahkan dari Kuali Giyok miliknya. Lalu, apa hubungan antara Fuksi Kauldron ini dan Xiaohei? Zuawan tiba-tiba bertanya. Haha, naga suci neder besar sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa dia adalah sahabat terbaik pemilik Kuali Fuksi, Penatu Wabi menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya tertuju pada Xiaohei sambil tertawa. Xiaohei terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kamu tahu cukup banyak. Saat dia berbicara, Xiaohei memandang Zuawan dan berkata, Nak, saat itu, Raja Naga ini berkata bahwa aku memilihmu karena Kuali Giyok ini. Karena ia memilih Anda, pasti ada alasannya. Itu sebabnya Raja Naga ini memilih untuk mengikutimu pada akhirnya. Aku tahu, jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan bisa mencapai langkah ini. Namun yang membuat saya penasaran adalah, siapa sebenarnya pemilik Fuksi Kauldron? Tatapan Zuawan tertuju pada Xiaohei. Dia tahu bahwa Xiaohei pasti mengetahui identitas pemilik Fuksi Kauldron. Namanya Fuksi. Selama pertempuran besar 10.000 tahun yang lalu, dia menghilang. Bahkan aku tidak tahu ke mana orang itu pergi. Xiaohei menggelengkan kepalanya. Dia sedikit sedih saat mengatakan ini. Melihat Xiaohei seperti ini, dia tahu kalau Xiaohei dan Fuksi mungkin sangat dekat. Mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk tentang Fuksi setelah memasuki dataran tengah. Zuawan terkekeh. Xiaohei mengangguk. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia tahu bahwa Zuawan telah memutuskan untuk membantunya menemukan Fuksi. Orang tua, kamu sudah mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang wilayah Kekaisaran? Selain itu, tidak mudah untuk menjadi seorang Arcane Sein Master. Anda benar-benar berhasil menjadi Arcane Sein Master di Lautan Kepahitan. Bahkan menurutku itu agak tidak terbayangkan. Orang tua, kamu pasti punya banyak rahasia, kan? Kata Blackie dengan agak tidak sopan. Penatuabi sedikit tidak berdaya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya bukan dari Lautan Kesengsaraan. Saya dari dataran tengah. Mata Zuawan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa pemilik makam itu bukan berasal dari Lautan Kesengsaraan, melainkan dari dataran tengah di wilayah inti Benua Armor Surgawi. Itu benar. Menjadi seorang Arcane Sein Master bahkan lebih sulit daripada menjadi seorang Sein. Di seluruh alam sembilan Netherworld, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa menjadi Arcane Sein Masters. Memang sangat tidak biasa bagi seorang Arcane Sein Master untuk muncul di Lautan Kesengsaraan. Xiao Hei mengangguk. Dia tidak terlalu terkejut. Penatuabi ini mampu mengenali identitasnya sebagai naga suci nether besar dan bahkan mengenali kuali fuksi. Jelas sekali bahwa orang ini luar biasa. Mungkin tidak ada orang seperti dia di seluruh dataran timur. Ini juga berarti ekspresi Xiao Hei tidak banyak berubah setelah mendengar Penatuabi mengatakan bahwa dia berasal dari dataran tengah. Di dataran tengah, hanya kuil kekacauan dan empat medan perang besar yang bisa memupuk Arcane Sein Masters. Dari lima kekuatan berikut, kamu berasal dari yang mana? Xiao Hei tiba-tiba bertanya. Kuil kekacauan, kata Penatuabi dengan acuh tak acuh. Jadi itu kuil kekacauan. Kalau begitu, mungkin kamulah yang membawa avatar serangga langit keluar dari dataran tengah. Xiao Hei tiba-tiba bertanya dengan suara yang dalam. Zuawan menjadi waspada saat mendengar ini. Jika apa yang dikatakan Xiao Hei benar, maka bitua ini seharusnya adalah pelaku utama yang membawa avatar serangga langit ke Lautan Kesengsaraan. Tetuabi tersenyum pahit dan berkata, kamu benar. Memang benar akulah yang membawa avatar serangga langit. Namun, itu tidak disengaja. Mungkin karena dia merasakan kewaspadaan di wajah Zuawan dan Xiao Hei, Penatuabi mengangkat bahu dan berkata, saya akan memberitahu Anda tentang apa yang terjadi saat itu. Mungkin Anda akan memahami kesulitan saya setelah mendengarnya. Bagian utama serangga langit ditindas oleh kuil kekacauan dan empat medan perang besar di dataran tengah. Aku, Bifang, adalah Master Suci Arcane dari kuil kekacauan. Pada saat yang sama, aku adalah salah satu dari orang yang bertugas menjaga segel serangga langit. Penatuabi mulai menceritakan secara perlahan segala sesuatu yang terjadi saat itu. Seperti yang dia katakan, dia adalah salah satu orang yang bertugas menjaga segel serangga langit di kuil kekacauan. Tanggung jawab utamanya adalah memperkuat segel serangga langit. Bagaimanapun, serangga langit terlalu kuat. Jika dia tidak memperkuat segelnya secara teratur, mungkin akan ada celah. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Penguatan segel semacam ini membutuhkan lima arcane Sein Masters setiap kali. Selama penguatan segel terakhir, serangga langit yang licik sebenarnya melepaskan avatar lemah yang memiliki jubah Penatuabi. Bitua sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah memperkuat segel selama sekitar tiga bulan, Bitua akhirnya menemukan avatar cacing langit yang menempel di tubuhnya. Namun, hal yang menyebabkan Bitua marah adalah cacing langit telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menyatu dengan tubuh fisiknya dan menyatu ke dalam dagingnya. Sudah terlambat untuk mengeluarkannya. Pada saat itu, Penatuabi menyadari betapa parahnya masalahnya. Dia tahu bahwa jika dia terus membiarkan avatar serangga langit tetap tersembunyi di dalam tubuhnya, akan ada suatu hari di mana dia akan digantikan oleh avatar serangga langit. Pada saat itu, sungguh mengerikan. Namun, di saat yang sama, dia tidak berani menceritakan hal ini kepada Ecelon Atas Kuil Chaos karena Kuil Chaos sangat kejam ketika berurusan dengan serangga langit. Jika Ecelon Atas mengetahui bahwa dia telah dirasuki oleh serangga langit, dia pasti akan mati. 1288 Penatuabi menyadari bahwa dia mungkin akan dibunuh jika Ecelon Atas Kuil Primal Chaos mengetahui situasinya, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan Kuil Primal Chaos. Kemudian, Penatuabi menemukan alasan untuk meninggalkan Kuil Primal Chaos. Untuk mencegah Kuil Primal Chaos menemukannya, dia meninggalkan Dunia Tengah dan datang ke bumi timur yang terpencil. Dia mendirikan domain raja di Laut Kepahitan di bumi timur. Kamu mendirikan domain kekaisaran. Dan makam kaisar juga diciptakan olehmu. Apakah Anda melakukan semua ini karena avatar serangga surgawi di tubuh Anda? Xiaohei tiba-tiba bertanya. Penatuabi menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, avatar serangga surgawi telah menyatu dengan tubuhku. Jika aku bukan seorang guru suci misterius, lautan kesadaranku mungkin telah dimakan oleh serangga surgawi. Pada saat itu, saya akan menjadi bonekanya. Untuk menghentikan serangga surgawi, saya mendirikan seluruh wilayah kekaisaran dan bahkan membangun makam kaisar di wilayah kekaisaran. Tujuan saya adalah menghentikan serangga surgawi mencuri kesadaran saya. Penatuabi menganggup. Setelah aku meninggalkan warisanku di makam kaisar, aku menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan lautan kesadaranku dari tubuhku. Meskipun aku berhasil, avatar serangga surgawi sangat licik. Ia benar-benar lolos setelah aku memisahkan lautan kesadaranku dari tubuhku. Untungnya, saya mengasuh banyak kaisar. Saat avatar serangga surgawi melarikan diri, mereka semua menyerangnya. Berbicara sampai di sana, kepahitan di sudut mulut Penatuabi menjadi lebih intens. Xiaohei berkata dengan dingin, sepertinya kamu sama sekali tidak memahami serangga surgawi. Ia paling mahir dalam melahap dan menjarah. Kamu mengasuh begitu banyak kaisar. Ini seperti mengirim domba ke sarang harimau. Penatuabi menghela nafas pelan, kamu benar. Meskipun aku adalah master suci arcane dari kuil primal chaos, aku belum pernah melihat kemampuan serangga surgawi. Kaisar dari wilayah kekaisaran tidak berhasil menghancurkan serangga surgawi. Sebaliknya, mereka semua dimangsa oleh avatar serangga surgawi pada saat yang tidak mereka duga. Avatar serangga surgawi menjadi sangat kuat, hampir sebanding dengan half-sane. Jika saya berada di puncak, tidak akan sulit untuk menyegel serangga surgawi. Sayangnya, karena serangga surgawi, saya meninggalkan tubuh saya dan hanya lautan kesadaran saya yang tersisa. Akibatnya, saya melawan serangga surgawi. Pada akhirnya, aku bukan tandingan serangga surgawi. Tubuh spiritual yang membawa lautan kesadaran terluka parah oleh serangga surgawi. Xiaohei sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran, karena kamu bukan tandingan serangga surgawi, bagaimana kamu menyegel serangga surgawi. Mendesah, saya sudah menyiapkan formasi pemetrayan di makam. Namun, untuk mengaktifkan formasi pemetrayan, saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Kecuali jika benar-benar diperlukan, saya tidak akan menggunakan formasi penyegelan. Namun, setelah saya menemukan teror serangga surgawi, saya akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan formasi penyegelan. Berbicara sampai saat ini, kepahitan di sudut mulut penatu wabi menjadi lebih intens. Zuawan menyipitkan matanya dan menghela nafas. Dia tidak menyangka kehancuran wilayah kaisar dan makam kaisar ada hubungannya dengan serangga surgawi. Dia tidak mengira kloning serangga surgawi akan dibawa dari kuil ilahi primal chaos oleh pemilik makam kaisar, Bifang. Orang tua, kamu benar-benar merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Tahukah kamu bahwa jika avatar serangga surgawi muncul di bumi timur, itu akan menjadi bencana bagi seluruh tempat. Selain itu, karena kemampuan mengerikan serangga surgawi untuk melahap tanpa henti, ia pasti akan menjadi semakin kuat. Setelah ia memiliki kemampuan untuk melepaskan tubuh utama kuil ilahi primal chaos, seluruh benua armor surgawi akan benar-benar berada dalam bahaya. Tatapan Xiaohei menjadi sangat tajam. Suaranya juga menjadi sangat dingin. Namun, wajah tetuabi dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu tindakannya saat itu tidak pantas. Jika dia tahu bahwa inilah hasilnya, dia akan melaporkan masalah ini ke Eselon atas kuil ilahi primal chaos. Mungkin saat itu tidak akan ada banyak masalah. Lupakan saja, kamu melakukan ini hanya karena nyawamu dalam bahaya. Itu bukan salahmu. Xiaohei melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia berkata dengan tegas, orang tua, avatar serangga surgawi telah membuka sebagian segelnya. Hem, seseorang membuka segelnya. Siapa yang begitu berani? Tidakkah dia tahu betapa menakutkan dan berbahayanya serangga surgawi? Ekspresi tetuabi sedikit berubah. Zua Wen dengan singkat menjelaskan situasi di makam kaisar. Namun, penatuabi sedikit mengernyit. Dia berkata dengan dingin, Mu Feng itu benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya berkolusi dengan serangga surgawi untuk mendapatkan warisan orang tua ini. Bahkan jika orang itu memasuki tanah warisan, orang tua ini tidak akan memberikan warisan kepadanya. Kamu menciptakan makam kaisar yang begitu besar. Kamu pasti punya rencana cadangan, kan? Xiao Hei tiba-tiba bertanya. Tatapan tetuabi berkedip. Dia melirik ke arah Zua Wen dan berkata, Aku punya rencana cadangan. Namun, bakat pemuda ini memang tidak buruk. Namun, pengembangan energi spiritualnya terlalu rendah. Itu hanya di alam kelas enam lengkap. Aku khawatir itu akan terjadi. Dia tidak akan mampu menahan lautan kesadaranku. Oh, orang tua, kamu masih memiliki lautan kesadaran. Mata Xiao Hei tiba-tiba berbinar. Penatuabi menganggup dan berkata, lautan kesadaran berisi pengalaman dan warisan kultivasi seumur hidup orang tua ini. Terlebih lagi, orang tua ini adalah seorang guru suci arcane. Jika dia ingin mewarisi lautan kesadaran orang tua ini, dia setidaknya harus menjadi seorang guru surgawi yang misterius. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Zua Wen telah mengembangkan kitab suci evolusi segudang. Energi spiritualnya jauh lebih kuat daripada Master Arcane biasa pada level yang sama. Meskipun saat ini dia hanya berada di alam lengkap kelas enam, dalam hal spiritual energi, masih ada kesenjangan antara dia dan Master Surgawi Arcane, tapi mungkin tidak terlalu jauh. Xiao Hei tersenyum. Tetuabi memandang ke arah Zua Wen dengan sedikit terkejut dan bertanya, kamu benar-benar telah mengembangkan kitab suci evolusi segudang. Sepertinya kamu cukup beruntung. Jika itu masalahnya, aku dapat memberikan lautan kesadaranku kepadamu. Namun, proses menyebarkannya mungkin akan sedikit menyakitkan. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka katakan terlebih dahulu. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Mendengar itu, mata Zua Wen bersinar karena kegembiraan. Penatua Bi adalah seorang guru suci Arcane. Jika dia bisa menerima lautan kesadaran dari keberadaan seperti itu, itu akan memberinya manfaat yang tak ada habisnya. Ini karena bagian paling berharga dari seorang Arcane Master adalah lautan kesadaran mereka. Lautan kesadaran tidak hanya mengandung energi spiritual yang kuat, tetapi juga berisi pengalaman dan catatan kultifasi dari banyak Master Arcane. Jika dia bisa mendapatkan lautan kesadaran dari seorang guru suci Arcane, itu akan seperti memiliki seorang guru suci Arcane di sisinya untuk membimbingnya. Mungkin akan ada sedikit hambatan untuk menerobos ke Arcane Saint Master di masa depan. Penatua Bi menunjuk dengan tangan kanannya dan segera, sajadah compang camping di bawahnya mulai memancarkan cahaya yang sangat menyala-nyala. Setelah itu, Zua Wen menemukan bola emas telah muncul dari sajadah. Di dalam bola itu ada lautan emas. Ini adalah lautan kesadaran dari seorang guru misterius. Zua Wen bahkan bisa merasakan tekanan yang sangat menakutkan dari bola tersebut. Sebelum tekanan ini, Zua Wen merasa seperti sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Ini adalah lautan kesadaran dari seorang guru suci Arcane. Zua Wen, tenangkan pikiranmu dan terimalah lautan kesadaran ini. Jangan biarkan pikiranmu mengembara, atau kamu akan gagal pada langkah terakhir, Xiao Hei tiba-tiba memperingatkan dengan tegas. Zua Wen buru-buru menenangkan pikirannya dan menenangkan pikirannya. Dia diam-diam menatap bola yang mendekat perlahan. Tekanan yang dimiliki oleh Arcane Saint Master ada tepat di depannya. Seluruh tubuh Zua Wen bergetar dan jantungnya bergetar. Namun, dia masih menegakkan punggungnya dan dengan tenang menatap bola itu. Lautan kesadaran di depannya akan menjadi miliknya. Kenapa dia harus takut? Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah menyerap sepenuhnya lautan kesadaran ini ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Ledakan. Akhirnya, bola emas itu perlahan mulai tenggelam ke dahi Zua Wen. Setelah itu, Zua Wen hanya merasakan suara gemuruh di kepalanya. Seolah-olah ribuan sambaran petir melonjak di kepalanya saat ini. Itu sangat menakutkan dan intens. Lautan kesadaran Zua Wen berwarna abu-abu gelap, seolah diselimuti oleh awan gelap. Itu benar-benar berbeda dari lautan kesadaran emas Penatu Wabi yang bersinar. Inilah perbedaan antara Arcana Master kelas 6 dan Arcane Saint Master. Ketika seorang Master Arcana melangkah ke kelas 7, atau dengan kata lain, Master Arcana Surgawi, lautan kesadaran mereka akan mengalami transformasi. Ini adalah transformasi pertama, dan setelah menjadi Arcane Saint Master, lautan kesadaran akan mengalami transformasi kedua. Inilah sebabnya lautan kesadaran Zua Wen berwarna abu-abu dan kabur, sedangkan lautan kesadaran Tetua Wabi masih berwarna emas meskipun terkikis oleh waktu. Pada saat ini, di langit di atas lautan kesadaran Kelabu, sebuah bola emas jatuh seperti matahari terbenam. Cahaya keemasan yang menyala-nyala menerangi lautan kesadaran Kelabu, membuatnya sangat mempesona. Saat bola emas terus turun, wajah Zua Wen berubah muram saat dia menyadari bahwa lautan kesadarannya melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Lautan kesadarannya, yang semula tenang dan tenteram, kini melonjak dan mendidih seperti hati yang gelisah. Seluruh lautan kesadaran mulai bersenandung dan bergetar. Di bawah pengaruh getaran ini, Zua Wen sebenarnya langsung memuntahkan setegup darah. Matanya sedikit redup. Anak kecil, proses mewarisi lautan kesadaran pada awalnya sangat menyakitkan. Kamu hanya perlu menanggungnya, atau itu akan sia-sia. Suara kuno penatu wabi terdengar, menyebabkan Zua Wen menganggupkan kepalanya dengan serius. Segera setelah itu, dia mengendalikan energi mental yang sangat besar di tubuhnya, mengubahnya menjadi banyak benang keras yang menutupi permukaan lautan kesadarannya, menekan kegelisahan lautan kesadarannya. Gemuruh. Bola emas akhirnya mencapai permukaan laut kesadaran Kelabu. Segera, seluruh lautan kesadaran diguncang oleh tsunami. Zua Wen sekali lagi memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Namun, matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Dia dengan kuat mengendalikan energi mentalnya dan menekan lautan kesadarannya. Saat bola emas memasuki lautan kesadaran abu-abu, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus. Segera setelah itu, bola emas itu pecah. Di dalamnya, lautan emas yang bergolak seperti seratus sungai yang mengalir ke laut saat menyatu menjadi laut kesadaran Kelabu. Nyeri. Begitu laut emas mengalir ke laut kesadaran abu-abu, Zua Wen memegangi kepalanya dengan kedua tangannya dan tanpa sadar berteriak kesakitan. Namun, dia masih dengan kuat menahan rasa sakit ini dan mengendalikan laut kesadaran abu-abu untuk menerima lautan emas yang mengalir masuk. Lautan emas semakin membesar. Ketika cahaya keemasan menyatu dengan lautan kesadaran abu-abu, warna emas gelap yang aneh mulai muncul. Gelombang energi mental yang melonjak mulai mengalir keluar dari lautan kesadaran. Seolah-olah sedang memberi makan kembali, ia naik ke langit di atas lautan kesadaran dan memasuki istana Niwan Zua Wen. 1289 Pada saat itu, energi mental Zua Wen meluap ke segala arah. Pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Dia perlahan membuka matanya, yang berisi cahaya kemasan yang tajam. Pada saat itu, energi mental di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Dengan lambayan tangannya, energi spiritual Zua Wen melonjak, berubah menjadi tentakel spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Seluruh ruangan tampak hancur dan runtuh. Sangat menakutkan. Sangat kuat. Zua Wen menatap tangan kanannya, jantungnya bergetar. Saat ini, energi spiritual di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah energi spiritual di seluruh lautan kesadarannya telah mengalami metamorfosis. Saya telah naik dari peringkat ke-6 menjadi Master Arcana Surgawi. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia tidak menyangka bahwa setelah menerima lautan kesadaran Bifang, energi spiritualnya akan naik ke tingkat Master Arcana Surgawi dalam satu gerakan. Selain itu, ia menemukan bahwa lautan kesadaran berisi pengalaman kultifasi yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkannya memperoleh pencerahan di jalur energi spiritual. Dia tahu bahwa jalan dari Master Arcana Surgawi ke Saint Master tidak diragukan lagi jauh lebih mulus daripada Master Arcana pada umumnya. Ini karena dia telah memperoleh lautan kesadaran dari seorang guru suci. Yang kurang darinya sekarang adalah akumulasi energi spiritual. Ketika energi spiritualnya mencapai tingkat tertentu dan dikombinasikan dengan kekuatan abadi yang kuat, dia akan menjadi seorang Arcana Saint Master. Baik guru Arcana Surgawi maupun guru suci memiliki tiga alam kecil. Zua Wen sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah menerima banyak informasi dari lautan kesadaran Penatua Bifang, termasuk alam spesifik dari guru Arcana Surgawi dan guru suci. Arcana Masters dari peringkat pertama hingga ke enam juga memiliki tiga ranah minor, yaitu kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan besar. Namun, setelah naik ke tingkat Master Arcana Surgawi, ada juga tiga alam kecil, tetapi mereka disebut alam surgawi kecil, alam surgawi tengah, dan alam surgawi besar. Ketiga alam kecil ini berhubungan dengan alam surgawi agung tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Jajaran Arcana Sain Masters mirip dengan Pilgrim Realem. Mereka adalah guru suci yang mendalam, guru suci surga, dan guru suci abadi. Di antara mereka, Bifang adalah seorang guru suci yang mendalam. Menurut perkiraan Zua Wen, Mu Feng, yang telah menunjukkan kekuatan besar di masa lalu, seharusnya telah mencapai alam surgawi agung. Lagi pula, kekuatan yang dimiliki Mu Feng pada Mu Feng sangat dekat dengan alam surgawi agung tingkat ketujuh. Tetapi guru suci surgawi dan abadi. Namun, guru suci surgawi dan abadi akan membutuhkan usaha Anda sendiri dan suci surgawi dan suci abadi. Pada saat itu, Penatua Bi, yang bertransformasi dari untayan telekinesis ilahi, menjadi sedikit redup. Jelas sekali bahwa warisan di lautan kesadarannya telah menghabiskan banyak energinya. Jadi, Elder Bi, apakah ada alam di atas Sain Master Celestial? Zua Wen membungku hormat, tetapi secerca ambisi muncul di matanya. Apa 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 apa? Mu apa apa? Apa 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 apa? Apa apa tapi apa baik tapi apa bibiin anak kecil, kamu sangat ambisius. Itu pertanyaan yang bagus. Mendengar itu, mata Bifang menjadi kabur. Ia berkata pelan, di atas arcana Sain Master, ada sebuah alam bernama Divine Arcana Master. Keberadaan semacam ini hanya ada dalam legenda. Bahkan di Kuil Chaotik, tidak ada orang seperti itu. Benar-benar ada arcana master yang lebih kuat di atas arcana Sein Master. Ekspresi Zhuowen berubah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaohei mencibir, divine arcana master sudah sebanding dengan ahli realm transformasi jiwa. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengaruh master arcana surgawi bahkan lebih menakutkan daripada para penggarap realm transformasi jiwa. Sejak penciptaan benua armor surgawi, meskipun ada adalah ahli ketuhanan yang menggemparkan dunia, tidak pernah ada master arcana ilahi. Tetua Biter senyum pahit, naga suci jurang benar. Belum pernah ada master arcana ilahi di benua armor surgawi. Bahkan di Kuil Chaotik kita, yang terkuat hanyalah guru suci abadi. Jika aku berada di atas guru suci surgawi, Eselon atas Kuil Chaotik tidak akan membunuhku meskipun aku kerasukan. Sebaliknya, mereka akan menghabiskan banyak sumber daya untuk membasmi serangga itu untukku. Sayangnya, saya hanya seorang guru suci yang mendalam. Meskipun tidak banyak guru suci yang mendalam di Kuil Chaotik, jumlah mereka masih cukup banyak. Eselon atas Kuil Chaotik tidak akan menghabiskan banyak sumber daya. Untuk menyingkirkan serangga itu karena biaya untuk menghilangkannya cukup untuk memelihara guru suci yang mendalam lainnya. Mata Zhuowen menyipit saat mendengar ini. Bagaimanapun juga, Saint Masters yang mendalam adalah arcana Saint Masters. Mereka adalah eksistensi yang menggemparkan dunia di wilayah timur, namun Kuil Primal Chaos yang dibicarakan oleh Bi Fang tampaknya tidak terlalu penting. Keberadaan seperti apa Kuil Primal Chaos itu? Orang tua, untayan jiwamu ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Jika Anda memiliki keinginan lain, Anda dapat memberitahu anak ini dan dia akan membantu Anda memenuhinya. Bagaimanapun juga, anak ini telah menerima warisanmu, jadi dia harus melakukan sesuatu untukmu. Xiao Hei menunjuk ke arah Zhuowen dan mencibir. Senyuman liciknya hampir membuat Zhuowen kehilangan kendali atas tangan kanannya dan menamparnya. Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Zhuowen juga melihat ke arah Bi Fang, Senior, jika kamu punya keinginan, jangan ragu untuk memberitahuku. Bi Fang merasa bersyukur, saya senang Anda begitu perhatian. Jika saya benar-benar mempunyai keinginan, saya paling mengkhawatirkan klan saya. Dengan itu, Bi Fang melambaikan lengan bajunya dan seutas informasi mengalir kepikiran Zhuowen. Dia melanjutkan, daerah pusat dibagi menjadi 99 prefektur, dan masing-masing prefektur adalah sebuah dunia kecil. Bi Klanku terletak di prefektur Terate Hijau dan merupakan klan yang cukup kuat. Namun, alasan utama mengapa Bi Klan adalah makmur adalah karena saya bergabung dengan Kuil Cautik dan menerima perlindungannya. Namun, aku telah hilang selama hampir seribu tahun. Aku khawatir klan Bi telah kehilangan perlindungan Kuil Cautik. Aku penasaran bagaimana kabar klan Biku. Jika tega, Anda bisa mengunjungi Bi Klan saat memasuki wilayah tengah. Jika ada junior berbakat di Bi Klan, Anda dapat mewariskan warisan dan pengetahuan saya kepada mereka. Zuowen menganggup dan berkata dengan serius, Jika saya benar-benar pergi ke wilayah tengah, saya pasti akan pergi ke Bi Klan di prefektur Terate Hijau. Senior dapat yakin. Melihat Zuowen menyetujuinya dengan sangat serius, Bifang merasa puas dan berkata, Kamu memiliki aura formasi empat pembunuhan. Kura-kura hitam di kolam membawamu ke menara pelatihan, kan? Zuowen menganggup. Mata Bifang berkedip-kedip, dan dia melanjutkan, Kalau begitu, kamu seharusnya mempelajari metode energi abadi. Apa pendapatmu tentang energi abadi? Zuowen merenung sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Kekuatan surgawi adalah produk dari kombinasi energi mental dan energi asal. Ini adalah energi kuat yang melampaui energi mental dan energi asal. Terlebih lagi, Kekuatan surgawi dapat digunakan pada formasi, Secara instan menyiapkan formasi dan melepaskan formasi yang kuat. Ia bahkan dapat meletus seperti energi asal, Memungkinkannya melepaskan serangan dan pertahanan yang kuat. Maka kamu harus tahu bahwa energi abadi juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan, Kata Bifang sambil tersenyum. Hem, energi abadi juga dibagi menjadi beberapa level. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang hal itu. Zuowen terkejut dan bertanya dengan rendah hati. Bifang menganggup dan merenung sejenak. Sejauh yang saya tahu, Energi abadi dibagi menjadi enam tingkatan. Yaitu tingkat rendah, Tingkat sedang, Tingkat tinggi, Tingkat tak tertandingi, Tingkat suci, Dan tingkat penciptaan. Saya pikir naga suci neder besar mengetahui alasan Mengapa energi abadi adalah dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pada titik ini, Bifang tiba-tiba menatap Blackie dan berkata dengan ambigu, Kamu benar. Orang tua ini benar. Memang ada pembagian kekuatan abadi. Alasan spesifiknya adalah kekuatan abadi Tidak hanya dapat digunakan untuk menggambar formasi, Tetapi juga untuk menyempurnakan pil abadi. Tingkat kekuatan abadi yang berbeda dapat menyempurnakan pil abadi Dari berbagai tingkatan. Pil abadi tingkat rendah, Pil abadi tingkat menengah, Pil abadi tingkat tinggi, Dan bahkan pil penciptaan abadi tingkat atas, Kata Blackie dengan ringan. Pil abadi. Zuawan terkejut. Dia pernah mendengar tentang pil abadi sebelumnya, Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang pil abadi. Namun, Dia tahu bahwa itu disebut pil abadi karena dimurnikan dengan energi abadi. Ada banyak resep pil abadi di kualifuksi. Saat itu kamu tidak bisa memurnikannya karena kamu tidak memiliki energi abadi, Jadi aku tidak memberitahumu tentang itu, Kata Xiao Hei dengan tenang. Jadi begitu. Zuawan mengangguk. Lalu matanya menyala karena gairah. Sekarang aku sedang mengembangkan energi abadi, Bukankah itu berarti aku memenuhi syarat untuk menyempurnakan pil abadi? Bisa dibilang begitu. Fuxi adalah seorang jenius dalam memurnikan pil abadi. Saat itu, Dia menuliskan banyak resep di kualifuksi. Di saat yang sama, Dia juga menuliskan formasi Hei Tu dan Luosu. Pemilik kualifuksi tidak, Tidak perlu mengetahui teknik menyempurnakan pil abadi. Dia hanya perlu mengumpulkan bahan-bahannya Dan kamu dapat menyempurnakan pil abadi yang sesuai, Kata Xiao Hei sambil tersenyum. Zuawan mengangguk. Jade Kaldron memang memiliki kemampuan ini saat itu. Namun, Seiring bertambahnya kekuatannya, Dia menyadari bahwa resepnya terlalu rumit. Dia bahkan belum pernah mendengar materi yang terekam di dalamnya. Karena dia tidak dapat mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai, Dia menyerah menggunakan kuali giok untuk menyempurnakan pil abadi. Sekarang, Dia akhirnya mengerti. Terlepas dari beberapa ramuan yang sangat bermutu rendah, Resep ramuan lainnya semuanya adalah resep ramuan dari tingkat abadi. Pantas saja dia belum pernah mendengar ramuan resep ramuan dalam resepnya. Kuali Fuxi telah menyelesaikan Hetu. Apakah itu berarti selama saya menuliskan kitab Luo di dalamnya, Saya dapat pulih sepenuhnya. Mata Zuawan berbinar. Selain Hetu dan Luo Su, Ada satu hal lagi yang hilang. Itu adalah Cheng Huang. Terus terang, Itu adalah roh artefak dari Fuxi Kaldron. Kuali Fuxi terlalu rusak dan roh artefaknya tidak dapat ditemukan. Jalan masih panjang sebelum kita dapat memulihkan kuali Fuxi sepenuhnya, Xiao Hei menggelengkan kepalanya. Kami masih kehilangan roh artefak. Zuawan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa memulihkan Fuxi Kaldron akan sangat merepotkan. Apakah maksudmu roh artefak dari Fuxi Kaldron adalah Cheng Huang? Mungkin aku tahu di mana Cheng Huang berada. Tatapan Bifang tiba-tiba menjadi aneh saat mendengar percakapan antara Zuawan dan Xiao Hei. 1290. Saya tidak tahu tentang roh artefak Fuxi Kaldron, tapi saya tahu tentang seseorang yang menyebut dirinya Cheng Huang. Sejak saya mendapatkan diagram sungai dan buku Luo, orang itu telah mengikuti saya, kata Bifang sambil mengusap hidungnya. Mengikutimu, maksudmu orang itu ada di dalam kubur, atau dia berada di dekatmu? Mata Xiao Hei menyipit saat dia bertanya dengan penuh semangat. Sementara itu, Zuawan mengingat suara ilusi yang berbicara kepada kura-kura dewa. Dia memandang Xiao Hei dan bertanya, Xiao Hei, menurutmu apakah itu suara yang muncul di menara ujian? Xiao Hei tampak lega. Dia berkata, kamu benar. Cheng Huang suka bertingkah misterius. Kemungkinan besar pemilik suara itu adalah dia. Sebenarnya aku tidak memikirkannya. Namun, orang itu dan kura-kura dewa keduanya berada di luar negeri. Warisan, belum terlambat untuk mencari orang itu setelah kita pergi. Zuawan mengangguk dan menatap Xiao Hei dengan heran. Sepertinya Xiao Hei cukup akrab dengan Cheng Huang. Dia benar-benar menjadi bersemangat ketika mendengar tentang Cheng Huang. Ini agak jarang terjadi. Nak, metode kekuatan abadi yang kamu kembangkan di menara ujian adalah metode paling dasar. Kekuatan abadi yang kamu kembangkan paling banyak adalah tingkat rendah. Namun, formasi empat pembunuhan membutuhkan setidaknya kekuatan abadi tingkat menengah untuk terbentuk. Aku-aku sangat penasaran bagaimana kamu berhasil membentuk formasi empat pembunuhan. Tiba-tiba Bi Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Zuawan tersenyum dan mengeluarkan batu abadi itu. Dia berkata, karena aku membawa batu abadi ini. Formasi di dalamnya sangat mendalam. Batu itu dapat menyatu dengan kekuatan abadi tingkat menengah yang bahkan lebih kuat daripada kekuatan abadi tingkat rendah. Jadi itu batu abadi. Aku menyempurnakan benda kecil ini di wilayah kekaisaran. Aku tidak menyangka batu itu akan jatuh ke tanganmu. Sepertinya sebagian formasi di dalam batu abadi itu rusak. Jika sudah lengkap, itu seharusnya bisa menyatu dengan kekuatan abadi tingkat tinggi. Kata Bi Fang sambil tersenyum sambil bermain-main dengan batu abadi. Kekuatan abadi tingkat tinggi. Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperbaiki formasi susunan di dalam batu abadi. Zuawan tiba-tiba bertanya. Bi Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanyalah seuntai roh sekarang. Saya tidak dapat memperbaiki batu abadi. Tetapi batu abadi ini dapat menyimpan roh saya. Anak kecil, lelaki tua inilah yang membawa cacing surgawi itu ke sini. Sekarang, orang tua ini akan membalas karma yang saya tanam saat itu. Senior, apa maksudmu? Zuawan merasakan firasat buruk di hatinya. Awalnya, untayan rasa spiritualku ini tidak berguna. Namun, jika kamu memiliki batu surgawi, untayan rasa spiritualku ini dapat berguna. Jika kamu ingin menyegelnya, kamu harus mengandalkan bimbinganku. Mata Bi Fang dipenuhi tekat saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Zuawan membuka mulutnya. Dia bisa melihat tekat di mata tetua Bi. Kesadaran terakhir Bi Fang sudah sangat lemah. Ia tidak dapat menahan gangguan apapun. Kalau tidak, itu bisa hilang begitu saja. Jika penatu abi mengikutinya ke dunia luar untuk menyegel cacing surgawi, sesuatu yang buruk mungkin terjadi padanya. Akibatnya, Zuawan agak ragu-ragu. Formasi penyegelan cacing surgawi sangat rumit. Kamu tidak akan bisa mempelajarinya dalam waktu singkat. Hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Kamu membawa batu surgawi mungkin bisa menjadi pengaturannya. Dari surga, Bi Fang tiba-tiba tersenyum. Setelah hening beberapa saat, Zuawan tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara yang dalam, Guru. Zuawan mengucapkan kedua kata itu dengan sangat dalam. Mereka mengandung banyak emosi. Meskipun dia baru mengenal Bi Fang dalam waktu singkat, ketulusan dan kesediaan Bi Fang untuk menghadapi kematian telah sangat menyentuh hatinya. Akibatnya, dia menyebut Bi Fang sebagai, Guru, dari lubuk hatinya. Bi Fang tercengang. Dia menatap Zuawan dan wajahnya menjadi sangat lembut. Dia benar-benar menangis, Bagus, 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 bagus. Anak kecil, kamu adalah muridku yang pertama dan satu-satunya. Merupakan keberuntunganku untuk bisa menerimamu. Guru, apakah kita akan berangkat sekarang? Zuawan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan emosional. Bi Fang menggelengkan kepalanya, Zuawan, tidak perlu pergi sekarang. Anda seharusnya melihat 16 prasasti di tangga di udara, bukan? Bagaimana perasaanmu? Zuawan terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Ini sangat mendalam. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Bi Fang tersenyum, 16 prasasti mencatat karya seumur hidup saya. Setiap prasasti berisi formasi. Sebelum kita pergi, saya akan menjelaskan detail dan pola prasasti tersebut kepada Anda secara detail. Setelah saya selesai, kita bisa pergi. Setelah mengatakan itu, Bi Fang melambaikan lengan bajunya. Segera, 16 loh batu yang awalnya berdiri di tangga di udara muncul di atas pavilion. Kemudian, dengan Bi Fang dan Bi Fang sebagai pusatnya, mereka semua mendarat di sekeliling mereka dan mengepung mereka. Formasi yang tertulis pada 16 prasasti disebut potret dewa perang. Setiap prasasti memiliki kekuatan yang besar. Jika kamu dapat memahami semua formasi pada prasasti tersebut dan menggunakannya dengan baik, kamu akan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Bi Fang menjelaskan prinsip dan struktur potret dewa perang kepada Zuawan sambil tersenyum. Dia menjelaskan dengan sangat hati-hati dan hati-hati, tetapi secercah kesedihan muncul di mata Zuawan. Jelas, dia memahami maksud Bi Fang. Alasan mengapa dia tetap tinggal jelas karena ini adalah pertama kalinya Bi Fang menjadi guru. Tentu saja, ini juga akan menjadi kali terakhirnya. Dia ingin memenuhi semua tanggung jawabnya sebagai guru sebelum berangkat. Hanya dengan begitu dia akan dengan murah hati keluar untuk menangani serangga tersebut. Zuawan mendengarkan dengan sangat serius dan mendalam. Dia bahkan telah menanamkan setiap tindakan Bi Fang ke dalam pikirannya. Dari semua guru yang dia temui, Bi Fang lah yang menjelaskan semuanya dengan paling hati-hati. Dia beralih dari yang sederhana ke yang kompleks, mencakup setiap aspek. Waktu berlalu hari demi hari. Sebulan berlalu dengan tenang. Akhirnya, Bi Fang, yang berdiri di atas 16 loh batu, berhenti bergerak. Tatapannya kembali tertuju pada Zuawan sambil tersenyum dan berkata, Zuawan, apakah kamu mengerti semuanya? Guru, bisakah saya mengatakan bahwa saya tidak mengerti apa-apa? Zuawan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam setelah hening beberapa saat. Bi Fang tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan melihat keluar pavilion. Dia berkata dengan lembut, Zuawan, tidak perlu bersedih. Aku sudah mati. Untayan kesadaran ini akan hilang kapan saja. Sebelum menghilang, aku bisa menebus kesalahan masa laluku. Pada titik ini, Bi Fang menoleh dan tersenyum cerah pada Zuawan. Petik 2. Aku mati dengan kematian yang layak. Saat ini, Xiao Hei juga datang ke sisi Zuawan. Dia menghela nafas. Nak, orang tua itu benar. Dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa, bahkan seorang guru dewa arcana tidak akan bisa menyelamatkanmu. Zuawan tersenyum dan berkata, Saya tahu. Guru, ayo keluar. Bi Fang menatap Zuawan dalam-dalam. Dia juga tersenyum dan setuju. Tubuh yang dibentuk oleh kesadarannya memasuki batu abadi. Wargat Baceri, kumpulkan. Setelah Bi Fang memasuki batu abadi, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan segera memasukkan 16 loh batu besar ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan langsung meninggalkan pavilion batu giyok putih. Di dasar kolam, di depan patung batu, Divine Turtle sedang berbaring dengan tenang. Dia tiba-tiba menoleh dan berkata pada kehampaan, Apakah menurutmu lelaki kecil itu bisa mewarisi warisan Tuanku? Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Si kecil itu pasti bisa mewarisi warisan Tuanmu. Lagi pula, dia lebih berbakat dari Tuanmu. Suara halus itu tiba-tiba terdengar, menyebabkan penyuilahi menjadi marah karena malu. Dia berkata, Sial, kenapa kamu terus membicarakan topik ini? Apakah kamu tidak mengganggu? Aku tidak menyebalkan, aku tidak mengganggu. Jika kamu merasa kesal, kura-kura kecil, datang dan gigit aku. Menghadapi suara halus yang tidak senono itu, Divine Turtle menoleh dan berpura-pura tertidur. Dia mengabaikannya. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba keluar dari dada patung batu tersebut, menarik perhatian kura-kura hitam yang berpura-pura tertidur. Segera, dia melihat seorang pemuda berjalan di udara dan mendarat di depan kura-kura hitam. Divine Turtle segera mengangkat kepalanya dan menatap Zuowen. Dia bertanya, Kamu sudah sepenuhnya mewarisi warisan tuanku. Zuowen menganggup dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan bertanya kepada kura-kura dewa, Suara yang baru saja berbicara kepadamu, apakah namanya Cheng Huang? Bagaimana kamu tahu? Apakah tuanku mengatakan itu? Divine Turtle melebarkan matanya dan bertanya dengan penuh semangat. Ya. Saat dia mengatakan itu, Zuowen mengeluarkan batu abadi, dan seuntai kesadaran ilahi Bifang muncul di atas batu abadi. Melihat kesadaran ilahi Bifang, penyu ilahi dengan cepat datang ke depannya dan membungkuh. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan, Anda belum mati. Anda benar-benar belum mati. Haha. Bifang menatap Divine Turtle dengan tatapan bersalah. Dia berkata, Kamu sudah melindungiku begitu lama. Ini sulit bagimu. Divine Turtle menggelengkan kepalanya dan berkata, He hei, itu tidak sulit sama sekali. Hidupku diberikan kepadaku olehmu, Tuan. Mengapa aku merasa bersalah? Bifang mengangguk. Kemudian, dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, Cheng Huang, kamu pria yang sok. Kenapa kamu belum keluar? Anda pasti sudah memperhatikan Fuxi Coldron sejak lama. Kenapa kamu tidak keluar menemuiku? Sebelum Bifang selesai, Xiao Hei terbang dari antara alis Zuowen dan berkata kepada Zuowen dan Bifang, Aku kenal orang itu. Aku akan menelponnya beberapa kali dan dia pasti akan keluar dengan patuh. He hei, setelah mengatakan itu, Blackie menunjuk ke arah kehampaan dan berteriak, Gunung Tuan Naga saat itu, cepatlah keluar. Berlututlah di hadapan kekuatan tertinggi Tuan Naga ini. Tentu saja, saat Xiao Hei mengatakan itu, kehampaan menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Sialan, jangan pernah berpikir untuk berpura-pura di depanku. Aku tahu kamu ada di sana. Keluarlah sekarang. Jika kamu tidak keluar, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar. Xiao Hei terus berteriak. Dia masih disambut dengan keheningan. Saat ini, Xiao Hei merasa sedikit malu. Dia mendengus dan berkata, Sepertinya kamu terlalu takut untuk keluar saat melihatku. Tapi jangan khawatir. Meskipun aku sangat kuat, aku tidak akan bertindak sembarangan. Keluar saja. Setelah itu, Little Hei masih disambut dengan keheningan. Kali ini, Little Hei sangat marah. Dia dengan dingin mendengus dan tiba-tiba bergegas menuju kehampaan. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak menerkam apapun. Xiao Hei, apa yang kamu lakukan? Saya sudah keluar sejak lama. Saya berdiri di sini. Mengapa kamu pergi ke sana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.